Tempat di mana Kinfei yang muncul adalah halaman Ren Wushuang. Tapi tempat itu kosong, dan tampak sangat sepi. Aku benar-benar tidak terbiasa tanpa Ren Wushuang. Ngomong-ngomong, Kinzi kecil, kapan kamu mengizinkan aku meminum pil naga kuning Jiuku? Raja Serigala terkekeh. Apa itu pil naga kuning Jiuku? Fatso memandang pria dan Serigala itu dengan curiga. Ini pil yang sangat luar biasa. Raja Serigala menyeringai. Betapa hebatnya. Fatso terkejut. Tampaknya banyak hal luar biasa yang terjadi selama ketidakhadirannya. Mari kita bicarakan tentang pil naga kuning Jiuku nanti. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang melangkah keluar halaman dan berjalan menuju penjaga di persimpangan di depan. Tuan Muda Kin, Anda di sini. Meskipun Kinfei yang tidak datang ke mansion berkali-kali, para penjaga di mansion pada dasarnya mengenalnya. Melihat Kinfei yang, penjaga itu menyambutnya dengan senyuman. Sebelum Kinfei yang dapat berbicara, penjaga itu bertanya lagi, apakah Anda di sini untuk menemui Nona tertua? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk menemui Tuan Rumah. Di mana Tuan Rumah? Penjaga itu berkata, ketua istana sedang berada di Aula Dewan. Tampaknya dia sedang berdebat dengan ketua pavilion, ketua balai, dan penguasa kota-kota Dongcheng. Mengapa mereka semua ada di sini? Kinfei yang terkejut. Penjaga itu berkata sambil tersenyum, saya juga penasaran, tapi ini masalah antara orang-orang besar. Sosok kecil seperti saya tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Kinfei yang bertanya, di mana Aula Dewan? Penjaga itu berkata, lurus saja. Kamu akan sampai di sana paling lama dalam beberapa ratus tarikan napas. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih. Mari kita bicara ketika kita punya waktu. Oke. Penjaga itu mengangguk. Dua orang dan satu serigala berlari sepanjang jalan kecil dengan kecepatan penuh. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari 300 napas. Sebuah istana kecil tapi sangat tua memasuki pandangan kedua pria dan serigala. Saat ini, pintunya tertutup. Penjaga berbaju hitam berdiri di sekeliling istana. Mereka seperti sekelompok lembing yang berdiri tegak, memandang lurus ke depan, dan memancarkan aura yang tak terduga. Melihat dua orang dan serigala mendekat, kedua penjaga di depan gerbang sedikit mengernyit dan bersiap menyambut mereka. Set. Kinfei yang membuat isyarat diam. Hem. Para penjaga saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Kinfei yang berjingkat ke depan pintu. Dia membungkuk dan menempelkan telinganya di pintu untuk mendengarkan dengan cermat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah mereka sedang bertengkar? Mengapa tidak ada suara apapun dari dalam? Wolf King dan Fatso juga mencondongkan tubuh ke depan dan menajamkan telinga mereka untuk menguping. Para penjaga saling memandang. Beraninya dia menguping pembicaraan kepala istana. Bukankah dia terlalu berani? Seorang penjaga hendak naik dan membujuk kedua serigala dan satu serigala untuk pergi, tetapi seorang penjaga di sampingnya buru-buru menariknya kembali dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Langsung. Pupil penjaga itu mengerut dan dia buru-buru mundur ke samping, mengabaikan dua orang dan serigala itu. Penjaga lainnya hanya menatap ke arah dua orang dan serigala itu beberapa kali sebelum membuang muka. Sudut mulut mereka membentuk senyuman pahit. Hanya dua orang dan serigala yang berani bersikap sombong di sini. Pada saat yang sama. Di aula utama yang sunyi, dua pria dan dua wanita duduk. Yang di atas adalah seorang lelaki tua berambut putih, tidak diragukan lagi adalah kepala istana. Di sebelah kirinya ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Dia mengenakan jubah merah dan tampak bersemangat. Tapi wajah lamanya dipenuhi amarah saat ini. Dia adalah penguasa kota-kota timur, nenek moyang keluar galuh. Di sebelah kanan, dua wanita cantik tiada taraf duduk berdampingan. Yang satu mengenakan gaun warna-warni, fitur wajahnya halus dan kulitnya lebih putih dari salju. Dia seperti kupu-kupu yang cantik. Yang lainnya mengenakan gaun ungu, dengan wajah seperti bunga dan tubuh seperti bulan. Dia bisa disebut kecantikan yang tiada taraf. Keduanya tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Tapi yang jelas, ini bukanlah usia mereka yang sebenarnya. Karena wanita dengan gaun warna-warni itu adalah kepala balai besar kuil. Wanita berbaju ungu itu adalah pemimpin aula besar dari paviliun harta karun berharga. Apalagi keduanya terlihat mirip dari segi penampilan, sosok, dan sikap. Namun saat ini, kedua wanita tersebut, nenek moyang keluarga lu dan kepala istana, menundukkan kepala dan tetap diam. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Kedua orang dan serigala itu saling memandang, mata mereka penuh keraguan. Ayo masuk dan lihat. Wolf King terkekeh dan hendak melambaikan cakarnya dan mendobrak pintu. Qin Fei Yang meraihnya dan berbisik, jika kamu masuk seperti ini, bukankah Grand Hallmaster dan yang lainnya akan tahu bahwa kita mengenal kepala istana? Lalu berapa lama kita harus menunggu? Wolf King tidak puas. Mari menunggu. Bisik Qin Fei Yang. Tuanku, saya akui bahwa masalah ini memang kesalahan keluarga lu. Tapi kuil tidak bisa mengusir semua murid keluarga lu. Dan pavilion harta karun berharga. Tidakkah menurutmu melarang keluarga lu karena masalah sekecil ini terlalu berlebihan? Nenek moyang keluarga lu akhirnya memecah kesunyian dan memandang kepala istana dengan marah. Terlalu banyak. Monster tua lu, jangan mengatakannya begitu saja. Selama bertahun-tahun, keluarga lu telah memanfaatkan pavilion harta karun berharga karena lu Xing Chen, seorang alkemis kelas tertinggi. Apakah pavilion harta karun berharga pernah mengeluh? Tetapi keluarga lu menjadi semakin sombong, hampir sampai pada titik pelanggaran hukum. Kali ini, kamu secara terbuka memprovokasi pavilion harta karun berharga. Jika aku tidak memerintahkan keluarga lu untuk dilarang, kemana perginya martabat pavilion harta karun berharga. Wanita berbaju ungu itu berkata dengan dingin. Tepat. Keluarga lu bahkan berani menyentuh aulas sumber daya kuil. Jika kami tidak menurunkanmu, aku khawatir kamu akan menunggangi kepala kuil ketika saatnya tiba. Juga, izinkan aku memberimu pengingat yang baik. Mereka yang mengetahuinya mungkin mengatakan bahwa kamu, monster tua lu, tidak mendisiplinkan anak-anakmu dengan baik. Tetapi mereka yang belum mengetahuinya mungkin berpikir bahwa keluarga lu ingin menjadi penguasa kota. Itu kejahatan serius. Bibir merah wanita berjubah warna-warni itu terangkat sedikit saat dia mengerucutkan bibirnya dengan main-main. Namun kata-kata itu membuat ekspresi nenek moyang keluarga lu berubah drastis. Dia buru-buru berkata, Tuanku, saya tidak bermaksud seperti itu. Wanita berpakaian warna-warni itu berkata, Siapa yang tahu kalau kamu bersungguh-sungguh? Wanita berbaju ungu itu menambahkan, Mungkin itu yang Anda pikirkan. Jangan berani-berani memfitnahku. Nenek moyang keluarga lu membuka matanya lebar-lebar dan menatap mereka berdua. Wanita berpakaian warna-warni itu tersenyum dan berkata, Itu hanya lelucon. Kenapa kamu begitu gugup? Apakah Anda benar-benar merasa bersalah? Saya. Nenek moyang keluarga lu menunjuk ke arah mereka berdua, Sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Huff, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan kalian berdua wanita bau. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan menoleh ke kepala Manor. Dia membungkuk dan berkata, Tuanku, tolong beri perintah untuk mencabut larangan itu. Kedua wanita itu saling memandang dan mengerutkan kening. Jika kepala istana mengangguk, Maka sebagai kepala pavilion dan kepala balai, Mereka tidak akan berani untuk tidak patuh. Kepala Manor menunduk, Mata lamanya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, Dia mengangkat kepalanya untuk melihat monster tua lu dan tersenyum. Lu tua, Sudah berapa tahun kamu bersamaku? Monster tua lu menggelengkan kepalanya dan berkata, Bawahan ini tidak mengingatnya dengan jelas. Lagi pula sudah lama sekali. Kepala Manor menghela nafas, Benar. Sudah lama sekali aku tidak bisa mengingatnya. Monster tua lu mengerutkan kening, Tidak mengerti apa yang coba dilakukan oleh kepala istana. Kepala Manor berkata, Kamu sudah lama bersamaku. Bukankah kamu seharusnya mengetahui karakterku dengan baik? Pada saat itu, Keduanya menghela nafas lega. Manor head selalu bersikap adil dan tidak memihak. Dia tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Jika dia tidak mengetahuinya, Dia tidak akan mengatakan apapun. Namun begitu dia mengetahuinya, Bahkan jika anggota keluarganya melakukan kesalahan, Dia akan menghukum mereka dengan berat. Murid monster tua lu mengerut saat dia memohon, Tuanku, Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan karena bawahan ini telah melayani Anda selama bertahun-tahun? Cukup. Jangan menantang batasan orang tua ini. Orang tua ini berbicara kepadamu dengan cara yang menyenangkan. Kamu harus menerimanya dengan pikiran terbuka. Haruskah kamu memaksa orang tua ini untuk berselisih denganmu? Kepala Manor membenturkan telapak tangannya ke sandaran tangan kursinya dan tiba-tiba berdiri. Wajah lamanya dipenuhi amarah. Bawahan ini tidak berani. Tatapan monster tua lu bergetar saat dia buru-buru membungkuk. Orang tua ini sudah lama mendengar tentang kelakuan juniormu dari Wushuang itu. Jika bukan karena kamu, orang tua ini pasti sudah lama mengusir mereka keluar dari ibu kota negara bagian. Paviliun Harta Karun dan Istana Suci melakukan hal yang benar dalam masalah ini. Dan mereka akan terus melakukannya. Daripada memohon di sini, kenapa kamu tidak kembali dan mendisiplinkan mereka dengan benar? Jika kamu menimbulkan masalah lagi pada orang tua ini, jangan salahkan orang tua ini karena telah mencopot posisimu sebagai penguasa kota. Kata Kepala Istana. Tatapan monster tua lu bergetar saat dia buru-buru berkata, ya, bawahan ini akan kembali dan mendisiplinkan mereka segera. Masih ada lagi. Biarkan generasi muda menyelesaikan urusannya sendiri. Jika generasi tua ikut campur, itu sedikit tidak adil. Kepala Manor berkata dengan penuh arti. Baik, Kepala Istana, bawahan ini akan memberikan perintahnya. Tetapi tuanku, masalah ini dimulai karena Qin Fei Yang. Dia meminta pavilion harta karun dan istana suci untuk membantu. Apakah ini adil? Monster tua lu tidak yakin. Monster tua lu, apakah kamu merasa malu? Ya, kami memang membantu Qin Fei Yang, tapi dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lagipula, jika bukan karena orang tua keluarga lu yang mencoba menyingkirkannya, apakah dia akan mendatangi kita? Saya dapat memberitahu Anda bahwa dengan kecerdasan Qin Fei Yang, selama orang tua keluarga lu itu tidak ikut campur, tidak ada murid keluarga lu yang bisa menandinginya. Jadi, sebelum kamu membicarakan orang lain, sebaiknya kamu kembali dan mendisiplinkan keturunanmu yang tidak tahu malu itu. Kedua wanita berpakaian warna-warni itu tidak menunjukkan belas kasihan atau menyembunyikan rasa jijik mereka. Bodoh! Apakah kamu tidak memperlihatkan wajah lamamu untuk dipukuli? Kedua orang dan serigala di luar tertawa terkekekeke. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang berpengalaman dan berpengetahuan luas yang telah melihat banyak orang, tapi dia masih membuat kesalahan tingkat rendah. IQ-nya sangat mengkhawatirkan. Tidak mengherankan jika orang-orang di keluarga lu itu semuanya idiot. Ternyata hal tersebut merupakan turun-temurun. Monster tua lu terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuhanku, saya permisi dulu. Kepala Manor menganggup dan berkata, kamu harus mendisiplinkan mereka dengan baik. Saat aku mendengar seseorang memuji keluarga lu suatu hari nanti, aku akan meminta mereka untuk mencabut larangan tersebut. Ya, monster tua lu menanggapi dengan hormat. Dia melirik kedua wanita berbaju ungu, menjentikan lengan bajunya, dan berbalik untuk berjalan menuju pintu. Tuhanku, kami juga akan pergi. Kedua wanita berbaju ungu itu bangkit satu demi satu. Oke. Kepala Manor menganggup. Di luar pintu. Seorang penjaga menoleh untuk melihat kedua pria dan serigala itu dan berbisik, masuk dan bersembunyi. Sudah terlambat. Gumam Kinfei Yang. Langkah kaki sudah sampai di balik pintu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin Fatso dan Raja Serigala langsung ke kastil. Mata para penjaga dipenuhi dengan kebingungan. Hampir pada saat berikutnya, pintu istana terbuka, dan patriar keluarga lu melangkah keluar dengan ekspresi marah di wajahnya. Salam, Tuan Kotalu. Sekelompok penjaga membungkuk dan memberi hormat. Patriar keluarga lu menatap mereka dengan dingin, melayang ke langit, dan menghilang dalam sekejap. Kedua wanita berbaju ungu juga keluar satu demi satu. Wanita berbaju ungu meraih tangan wanita berbaju warna-warni dan berkata sambil tersenyum, Kakak, datanglah ke pavilion harta karun saat kamu ada waktu luang dan mobrol denganku. Membosankan sekali sendirian. Wanita berpakaian warna-warni itu menganggup dan berkata, Baiklah, saudari, jika kamu punya waktu luang, datanglah ke istana suci untuk lebih sering bermain. 332 Dua orang dan seekor serigala muncul di pintu lagi. Fatso berkata dengan diam-diam, Bos, apakah kamu mendengarnya? Master kuil agung dan master pavilion harta karun berharga adalah sepasang saudara perempuan yang cantik. Apa yang kamu inginkan? Kinfei yang tertegun dan menatapnya dengan cemberut. Tidak ada, aku hanya penasaran. Dilihat dari suara mereka, mereka seharusnya bukanlah wanita tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Mendengarkan percakapan mereka, mereka mungkin bukan laki-laki. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan sesuatu seperti, membosankan. Bos, kenapa kamu tidak menggunakan pesona maskulinmu dan mendapatkannya? Dengan cara ini, kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan di kota Gritzow. Fatso berkata sambil tersenyum sedih. Itu ide yang bagus. Raja Serigala mengangguk. Sekelompok penjaga di samping tercengang. Bukankah manusia dan Serigala ini terlalu celaka? Uhuk-uhuk. Kinfei yang sedikit malu. Dia langsung memukul kepala Wolf King dan Fatso. Bicaralah yang tidak masuk akal lagi dan aku akan merobek mulutmu. Kinfei yang menatap mereka dengan tajam. Dia tersenyum pada para penjaga dan berbalik untuk berjalan ke aula utama. Dekorasi di aula sangat sederhana. Tidak ada dekorasi lain di dinding selain beberapa mural. Hanya ada enam kursi di lantai. Ada meja teh di samping setiap kursi. Semuanya diukir dari kayu yang paling biasa. Di samping beberapa pilar batu dan di keempat sudutnya terdapat pot tanaman hijau. Mereka penuh vitalitas. Dari semua benda yang ada di aula, tanaman dalam pot ini mungkin yang paling berharga. Jelas sekali bahwa Tuan Rumah adalah orang tua yang sangat jujur. Tuan Rumah sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu ada di sini? Sebelum Kinfei yang dapat menjawab, Tuan Rumah berkata, tetapi Anda tepat waktu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kinfei yang berjalan ke arah Tuan Rumah dan bertanya dengan bingung, apakah ini tentang keluarga lu? Tidak. Tuan Istana menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya ingin bertanya, apa pendapat Anda tentang Wu Shuang? Saudari. Kinfei yang terkejut dan mengangguk. Kakak sangat baik. Wow. Wolf King bergegas dan berkata sambil tersenyum aneh, orang tua, apakah kamu mencoba menjodohkan Kinzi kecil dan Ren kecil? Izinkan saya memberitahu Anda, Kinzi kecil saya sudah diambil. Ah. Tuan Rumah tercengang. Uhuk-uhuk. Fatso juga masuk. Dia terbatuk-batuk dan berkata, Saudara Serigala, Kamu salah. Dia harus diambil. Bos tidak bisa dianggap bunga. Wolf King terkekeh dan berkata, siapa yang peduli jika itu disebut rumput atau bunga? Lagi pula itu memiliki arti yang sama. Pembuluh darah Kinfei yang menonjol. Kedua bajingan ini, apakah mereka memahami situasinya? Kita harus tahu bahwa ini terjadi di hadapan Tuan Prefektur. Jika mereka membuat marah orang tua ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup damai. Untung. Ketika dia melihat ke arah Tuan Rumah, Tuan Rumah tidak tampak marah. Kepala Manor mengamati Wolf King dan Fatso. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah menurutmu Suanger dan Lu Xingchen adalah pasangan yang cocok? Kata Tuan Istana. Apa? Dia tidak ingin menjodohkan Kinfei yang dan Ren Wu Shuang, tetapi Ren Wu Shuang dan Lu Xingchen. Apakah kamu bercanda? Mereka jelas bukan pasangan yang cocok. Bagaimana si idiot itu bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Ren kecil? Orang tua, jangan dorong Ren kecil ke dalam lubang api. Berhati-hatilah atau dia akan membencimu seumur hidupnya. Raja Serigala meraung. Lubang api. Tuan Istana tercengang. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, bagaimana menurutmu? Tentu saja tidak. Meskipun aku belum pernah melihat Lu Xingchen, kakakku telah menyebutkannya kepadaku. Ku dengar dia bukan orang baik. Dan setiap kali dia menyebut dia, wajah adikku penuh dengan rasa jijik. Kinfei yang berkata tanpa ragu-ragu. Ini merepotkan. Tuan Istana mengerutkan kening. Apa yang salah? Kinfei yang tidak mengerti. Tuan Istana berkata, bukankah swanger memberitahumu bahwa dia dan Lu Xingchen mempunyai kontrak pernikahan? Akad nikah. Kedua pria dan satu Serigala saling memandang. Mereka benar-benar tidak tahu. Ren Wu Shuang tidak pernah menyebutkannya. Wolf King berkata dengan marah, Pak Tua, apakah ada kakek sepertimu? Mengapa Anda tidak menanyakan pendapatnya? Cepat atau lambat, dia akan membencimu sampai mati. Wajah Tuan rumah penuh dengan senyuman masam. Dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, mereka bertunangan segera setelah mereka lahir. Ini umumnya dikenal sebagai pernikahan bayi. Wolf King berkata dengan nada menghina, kamu menjual cucumu di usia yang begitu muda. Kamu benar-benar murah hati. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berteriak, jangan bicara omong kosong. Tidak masalah. Tuan Istana melambaikan tangannya dan berkata, sejujurnya, pernikahan ini bukan keputusanku. Itu adalah keputusan orang tua Suanger. Tuan Istana berkata bahwa orang tua Ren Wu Shuang memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Lu Xingchen. Tidak lama setelah Lu Xingchen lahir, Ren Wu Shuang juga lahir. Saat itu, ayah Lu Xingchen mengusulkan untuk membuatkan akad nikah bagi kedua anaknya agar mereka bisa semakin dekat. Orang tua Ren Wu Shuang juga langsung setuju. Pada awalnya, Tuan Rumah juga sangat puas dengan Lu Xingchen. Namun ketika Lu Xingchen tumbuh dewasa dan menjadi alkemis tertinggi, kepribadiannya perlahan berubah. Dia sombong, kasar, dan sebagainya. Manor Lord juga secara bertahap mulai merasa kecewa. Namun akad nikah sudah ditetapkan. Sebagai penguasa suatu negara, dia tentu saja tidak bisa memutuskan kontrak pernikahan. Namun ketika dia melihat tatapan enggan cucunya, dia tidak tahan. Jadi, dia sekarang sedang menunggangi seekor harimau dan tidak tahu harus berbuat apa. Wolf King berkata melalui telepati, Kinzi kecil, kenapa kita tidak membantunya? Lagi pula, kita sudah menyinggung keluarga Lu. Tidak masalah jika kita menyinggung mereka lagi. Ini, Kinfei yang ragu-ragu. Wolf King berkata, bagaimanapun, Ren Wu Shuang juga saudara perempuanmu. Apakah kamu akan membiarkan kubis kecil ini dimakan oleh babi Lu Xingchen itu? Kinfei yang tersenyum pahit. Tentu saja, dia akan membantu Ren Wu Shuang. Namun kita harus tahu bahwa Ren Wu Shuang adalah cucu dari Tuan Rumah. Selama Lu Xingchen menikahinya, status keluarga Lu dalam keadaan spiritual akan lebih stabil. Bagaimana keluarga Lu bisa dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu? Mengharapkan keluarga Lu menyerah secara sukarela hanyalah angan-angan belaka. Setelah merenung sebentar, dia menatap ke arah Tuan Rumah dan berkata sambil tersenyum, tidak nyaman bagimu melakukan ini, jadi biarkan kami melakukannya. Benar-benar. Mata Tuan Istana berbinar. Ya. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, bagaimanapun, dia adalah saudara perempuanku. Meskipun dia bukan saudara kandungku, dia sangat baik padaku. Aku tidak ingin dia dirusak oleh babi Lu Xingchen itu. Bagus-bagus-bagus. Tuan Istana menganggup berulang kali, bangkit dan berjalan ke arah Kinfei yang, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan memberimu hadiah yang mahal. Hadiah apa? Wolf King berjalan dan terkekeh. Itu rahasia untuk saat ini. Tuan rumah Manor tersenyum misterius. Fatso berkata sambil mencibir, Saudara Wolf, pikirkanlah, hadiah dari Tuan rumah tidak akan buruk. Itu belum tentu benar. Lihat ini, yang paling berharga adalah tanaman dalam pot itu. Mereka bahkan lebih miskin daripada Kinsi kecil di kota Iron Ox. Kata Raja Serigala dengan nada meremehkan. Wajah tua Tuan rumah berkedut, dan dia berkata dengan marah, kamu Serigala kecil, apakah kamu begitu lancang karena aku terlalu mudah diajak bicara? Wolf King mengatupkan bibirnya dan berkata, jangan mengancamku, aku sangat pelit. Jika kamu menyinggung perasaanku, aku tidak akan peduli lagi dengan Ren Wu Shuang. Kamu bisa mengkhawatirkannya sendiri. Pembuluh darah Manor Lord menonjol. Apakah dia mengancamnya? Jelas sekali Serigala Bajingan inilah yang mengancamnya. Oke. Benar-benar keterlaluan. Dia adalah penguasa suatu negara. Siapa yang tidak menghormatinya ketika mereka melihatnya? Sejak dia menjadi Manor Lord, ini adalah pertama kalinya dia diancam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diancam oleh Serigala. Namun, dengan karakter Serigala Bajingan dan kepintaran Kinfei Yang, dia mungkin benar-benar bisa memutuskan pertunangan. Memikirkan hal ini, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu mencari saya? Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Kinfei Yang menepuk kepalanya, menatap Fatso dan berkata, keluarkan buktinya. Fatso menganggup dan mengeluarkan kristal gambar. Betelki melonjak, dan cahaya bersinar ke segala arah. Dalam kehampaan di depan mereka, sebuah gambar dengan cepat muncul. Di dalam gambar, kapten penjaga masuk ke penjara, membuka pintu batu sel, dan meninju serta menendang Yan Nanshan segera setelah dia masuk. Pada saat yang sama, dia juga mengutuk beberapa kata-kata vulgar yang tak tertahankan. Tuan Istana bertanya, mengapa kamu menunjukkan ini padaku? Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak mengenalnya. Dia adalah Yan Nanshan. Yan Nanshan. Tuan Istana merenung sejenak dan berkata, jadi itu dia. Aku pernah mendengar tentang dia, tapi aku belum pernah melihatnya. Sepertinya Wang Hong yang memimpin. Kamu belum pernah melihatnya. Kinfei Yang tercengang. Tapi itu masuk akal. Eksistensi macam apa yang dimiliki Manorlor? Orang biasa tidak akan bertemu dengannya sama sekali. Terlebih lagi, Yan Nanshan sekarang adalah seorang penjahat. Terakhir kali, saya sepakat dengan Komandan Wang Hong bahwa Yan Nanshan akan dibebaskan setelah satu tahun penjara. Tapi saya tidak menyangka Kapten Penjaga akan memperlakukannya seperti ini. Kinfei Yang segera menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut secara detail. Fatso menambahkan beberapa kata dari waktu ke waktu, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Setelah mendengarkan, Tuan Istana sangat marah. Sebagai Kapten Penjaga Penjara, dia sebenarnya menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Itu tidak bisa dimaafkan. Pria. Dia berteriak dengan marah. Seorang penjaga segera berlari masuk dan membungkuh, Tuan, apa yang bisa saya bantu? Tuan Istana berkata, pergi dan panggil Wang Hong. Ya. Penjaga itu menanggapi dengan hormat, berbalik, dan berlari keluar. Setelah penjaga itu pergi, Manorlor menoleh untuk melihat Fatso, mata lamanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Apa? Fatso merasa sedikit bersalah karena tatapannya. Tuan Istana berkata, ini baru setengah bulan dan kamu bisa mendapatkan bukti seperti itu. Kamu sama sekali tidak sederhana. Kau menyanjungku. Dibandingkan dengan bos, aku masih tertinggal jauh. Fatso tersenyum malu. Tuan Istana bertanya, apakah Anda menyuap penjaga lainnya? Ini. Fatso segera menjadi waspada dan berkata, jika kamu berjanji tidak akan menyalahkanku, aku akan memberitahumu. Tuan rumah Manor melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku sudah tahu jawabannya. Tanpa keraguan. Pasti salah satu penjaga yang disuap oleh Fatso. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini sangat umum. Namun mereka dengan mudahnya disuap. Apakah para penjaga ini terlalu lemah untuk menahan godaan? Memalukan sekali. Saat ini, Wang Hong melangkah ke Allah utama dan membungkuh, salam, tuanku. Mem. Tuan Istana menganggup dan berkata, gendut, biarkan Wang Hong melihat orang seperti apa yang telah dia latih. Apa maksudmu? Wang Hong mengerutkan kening. Fatso melambaikan tangannya, dan gambar itu muncul lagi. Berengsek. Setelah menontonnya, Wang Hong sangat marah. Dia membungkuh dan berkata, tuanku, ini salahku. Tolong hukum aku. Apa gunanya menghukumu? Kapten penjaga itu, terserah kamu. Ada pun yang nanshan, saya mendengar dari Kinfei yang bahwa dia adalah orang baik dan telah belajar untuk bertobat. Biarkan saja dia pergi. Perintah tuan rumah. Ya. Wang Hong menganggup dan bertanya, kirim dia kembali ke kabupaten Yan. Atau biarkan dia tinggal di kota. Penguasa Istana bertanya, berapa tingkat kultifasinya. Wang Hong berkata, Kaisar tempur bintang delapan. Kekuatannya tidak buruk. Kalau begitu jangan kirim dia kembali. Bukankah tempat suci baru saja mengusir sekelompok orang? Atur agar dia pergi ke tempat suci. Kata tuan istana. Kedua pria dan serigala itu sangat gembira. Penderitaan Yan Nanshan akhirnya berakhir. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Wang Hong membungkuk sebagai jawaban, lalu berbalik dan berjalan keluar. Wolf King buru-buru berkata, Tunggu, ayo pergi juga. Ini. Wang Hong melirik kedua pria dan serigala itu, lalu menatap tuan rumah. Wolf King berkata dengan cemas, Pak tua, kami sudah sepakat dengan Yan Nanshan bahwa kami akan menjemputnya secara pribadi. Anda tidak bisa membiarkan kami menarik kembali kata-kata kami. Tuan istana memandang kedua pria dan serigala itu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, bawa mereka ke sana. Ya. Wang Hong melambaikan tangannya dan menyapu kedua pria dan serigala itu, lalu terbang keluar dari ruang pertemuan dengan kecepatan kilat dan menuju penjara. Ketiga anak kecil ini benar-benar hebat. Tuan istana menghela nafas. Menyuap para penjaga. Menekan keluarga lu. Bahkan barang antik tua yang cerdik pun mungkin tidak mampu melakukan semua hal ini. Namun kini, hal itu terjadi pada anak-anak muda ini. 333. Ketika Qin Fei Yang tiba di alun-alun, kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi, tak terkendali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke menara batu. Ketika dia melihat kapten penjaga berdiri di depan menara batu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, kapten penjaga juga memperhatikan Qin Fei Yang, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Akhirnya sampai di sini. Akhirnya ada kesempatan. Wei Zhong Yang sudah menceritakan semuanya padanya. Selama dia memiliki informasi ini, orang ini pasti akan dengan patuh menyerahkan belatinya. Namun, saat dia melihat Wang Hong yang berpergian bersamanya, ekspresinya berubah lagi. Mengapa Wang Hong datang bersama Qin Fei Yang? Tidak. Apakah itu Wang Hong, Qin Fei Yang, atau Fatso dan Rufian Lang, mereka semua memiliki ekspresi yang aneh. Mereka sepertinya datang dengan agresif. Pada saat yang sama, ketika seorang penjaga berwajah lebar yang berdiri di belakang kapten penjaga melihat Fatso, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Fatso bergegas maju dan berteriak pada kapten penjaga, buka pintunya segera. Kapten penjaga mengangkat alisnya dan menatap Wang Hong. Wang Hong berkata, bahwa kami menemui Yan Nanshan. Apa? Mereka di sini untuk menemui Yan Nanshan. Hati kapten penjaga bergetar, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Dia baru saja memukul Yan Nanshan dengan baik kemarin. Lukanya belum sembuh. Jika dia masuk sekarang dan dilihat oleh Wang Hong, dia pasti akan bertanggung jawab. Fatso berteriak dengan dingin, apakah kamu tidak punya telinga? Cepat buka pintunya. Mata kapten penjaga itu bergetar. Dia mengambil token dan berbalik untuk membuka pintu. Gemetar ketakutan, dia memimpin kelompok itu ke sel Yan Nanshan. Perlu disebutkan hal itu. Sebelum memasuki kastil, Fatso melirik penjaga berwajah lebar itu. Keduanya memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka datang menemui Yan Nanshan saat ini? Kapten penjaga berdiri di depan sel, sangat panik. Dia meletakkan tangannya di dadanya, tetapi tidak dapat menemukan kunci untuk membuka pintu batu itu. Wang Hong mengerutkan kening, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menemukan kuncinya? Tidak, tidak, tidak. Saya sudah menemukannya. Kapten penjaga menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia mengeluarkan kunci pentagram dan menyematkannya pada lekukan di pintu batu. Namun lengannya gemetar. Dua orang dan satu serigala saling memandang, dan mata mereka tidak bisa menahan untuk tidak memancarkan cahaya dingin. Dentang. Pintu batu itu akhirnya terbuka. Yan Nanshan memasuki pandangan mereka. Saat ini, dia tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya berantakan dari daging dan darah. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Qin Fei yang berlari ke sel penjara dan memeriksa luka Yan Nanshan. Dia menoleh dan berteriak ke arah kapten penjaga, apa yang terjadi? Kapten penjaga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Mungkin dia terlalu memaksakan diri dan melukai dirinya sendiri. Menyakiti diri sendiri. Fatso mencibir. Orang ini sangat licik. Jika dia tidak memiliki bukti apapun, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dentang. Qin Fei yang mengeluarkan Chang Sui dan memotong belenggu besinya. Hem. Kapten penjaga mengangkat alisnya dan berteriak, Qin Fei yang, apa yang kamu lakukan? Dia menoleh ke arah Wang Hong dan berkata dengan marah, Komandan Wang, lihat dia. Dia terlalu ceroboh. Dia sama sekali tidak peduli dengan peraturan penjara. Diam. Wang Hong mengerutkan kening. Jika Qin Fei yang berani memotong belenggu besi di depannya, itu berarti dia telah mendapatkan persetujuan diam-diamnya. Jika dia bahkan tidak bisa memikirkan hal itu, apakah dia tidak punya otak? Tanpa belenggu, pertempuran Ki di tubuh Yan Nanshan terbangun dan mulai pulih dengan sendirinya. Alasan mengapa luka Yan Nanshan tidak dapat pulih adalah karena Dewa Gravitasi Logam dapat menahan battle Ki. Qin Fei yang memberi Yan Nanshan ramuan penyembuhan tingkat tertinggi. Segera. Lukanya pulih. Beberapa ratus napas kemudian, Yan Nanshan akhirnya terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Serigala dan gendut di sampingnya dan berbisik. Aku belum mati. Suaranya lemah dan serak. Raja Serigala terkekeh. Dengan adanya kami, kamu tidak bisa mati meskipun kamu menginginkannya. Kamu bisa bicara sekarang. Yan Nanshan terkejut. Saya tidak hanya dapat berbicara, tetapi saya juga dapat mengubah ukuran tubuh saya. Lihat. Wolf King mengguncang tubuhnya dan langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan. Dia melompat-lompat seolah sedang pamer kepada orang yang lebih tua. Dia agak manis. Yan Nanshan sedikit bingung. Dia melirik kedua pria dan Serigala itu lalu tersenyum. Terima kasih, tapi aku baik-baik saja sekarang. Kamu tidak perlu datang dan mengunjungiku sesekali. Siapa bilang kami di sini untuk mengunjungimu? Kami di sini untuk mengajakmu keluar. Selanjutnya, bagaimana kabarmu sekarang? Fatso memutar matanya. Namun, ada kilatan dingin di matanya. Bawa aku keluar. Yan Nanshan tercengang. Kapten pengawal kekaisaran menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Yan Nanshan baru akan dibebaskan setelah satu tahun? Mengapa dia dibebaskan sekarang? Jika Yan Nanshan dibiarkan meninggalkan penjara hidup-hidup, dia pasti akan menimbulkan masalah tanpa akhir di masa depan. Benar-benar. Setelah Yan Nanshan sadar kembali, dia memandang Kinfei Yang dan bertanya. Kinfei Yang mengangguk. Ya, ini adalah perintah dari Ketua Akademi sendiri. Aku akhirnya bisa keluar. Yan Nanshan bergumam. Dia tidak percaya dan merasa seperti sedang bermimpi. Namun, hati Kapten Penjaga itu sedang kacau. Ketua Akademi telah memberikan perintah secara pribadi. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Yan Nanshan lebih kuat darinya. Ketika Yan Nanshan dibebaskan, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menemukan masalah dengannya. Kinfei Yang membantu Yan Nanshan berdiri, menoleh untuk melihat Kapten Penjaga, dan mencibir, apakah kamu takut sekarang? Kapten Penjaga panik. Aku, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang perlu ditakutkan? Kinfei Yang berkata, Fatso, tunjukkan padanya. Baiklah. Fatso mengeluarkan kristal gambar dan sebuah gambar muncul dengan cepat. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu memiliki ini? Kapten Penjaga itu tercengang dan memandang Fatso dengan bingung. Jangan lakukan itu kecuali kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Bahkan Ketua Akademi pun tahu tentang apa yang telah kamu lakukan. Katakan padaku, konsekuensi apa yang akan kamu hadapi selanjutnya. Fatso mencibir. Kapten Penjaga gemetar dan menatap Wang Hong dengan tergesa-gesa. Komandan Wang, dengarkan penjelasanku. Yan Nanshan lah yang berbicara dengan arogan. Karena marah, saya menyiksanya. Cukup. Wang Hong berteriak dengan dingin. Gedebuk. Kapten Penjaga berlutut di tanah dan memohon, Komandan Wang, saya mengatakan yang sebenarnya. Tolong selidiki. Jika kamu mengakui kesalahanmu, aku akan bersikap lunak. Namun, kamu telah mengecewakanku. Sampai saat ini, kamu masih keras kepala. Kamu pantas mati. Mata Wang Hong dipenuhi dengan niat membunuh. Komandan, kamu tidak bisa membunuhku. Kapten Penjaga segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kristal gambar dan melihat ke arah Kinfei Yang. Aku tahu segalanya tentangmu. Segera beri aku portal. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang tentangmu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini, jadi dia hanya bisa melarikan diri dari kota untuk menyelamatkan nyawanya. Beraninya kamu. Latar belakang Kinfei Yang dilarang atas perintah Ketua Akademi. Jika kamu berani memberitahu siapapun, kamu tidak hanya akan mati, tetapi kepala keluargamu juga akan mati. Wang Hong sangat marah. Tuan Akademi lagi. Tubuh Kapten Penjaga itu bergetar. Siapa pria ini? Mengapa Ketua Akademi begitu mengkhawatirkannya? Tuan Gemuk sudah tahu bahwa kamu ingin menggunakan ini untuk memeras kami. Sayangnya, kamu terlalu naif. Jangan bicara tentang Ketua Akademi dulu. Bahkan jika kamu memberitahu semua orang, itu tidak akan merugikan kami. Sebaliknya, itu hanya akan membuat kita lebih terkenal dan membuat keluarga lu dan keluarga lainnya semakin takut pada kita. Fatso menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi sarkasme. Kapten Penjaga bergumam, kalau begitu, semua yang telah kulakukan akan sia-sia. Suara mendesing. Saat ini, dengan satu langkah, Wang Hong mendarat di depan Kapten Penjaga. Dengan kecepatan kilat, dia menghancurkan image kristal di tangannya. Kapten Penjaga itu gemetar dan berlutut di tanah lagi. Dia memohon, Komandan, tolong ampuni nyawa saya. Saya salah. Saya akan berubah. Kamu hanya punya satu kesempatan. Wang Hong mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke dahi Kapten Penjaga itu. Tuan, tunggu. Yan Nanshan tiba-tiba berkata, Hmm. Wang Hong mengerutkan kening. Yan Nanshan menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin bertarung dengan Kapten Penjaga. Izinkan saya. Tidak. Fatso dan Wolf King buru-buru berkata, Yan Nanshan terluka parah dan kondisi mentalnya tidak baik. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Kapten Penjaga, dia tidak akan mendapat keuntungan. Qin Fei yang berpikir sejenak dan mengangguk. Saya setuju. Wolf King berkata dengan marah, Qin Zi kecil, apakah kamu gila? Qin Fei yang berkata, dia telah menyiksa Guru Kuil begitu lama. Yang terbaik adalah Guru Kuil mengakhiri hidupnya. Yan Nanshan punya harga diri. Setelah diintimidasi begitu lama, dia menjadi penuh kebencian. Jika dia tidak melampiaskannya sekarang, dia tidak akan puas seumur hidupnya. Tetapi, Wolf King masih ingin mengatakan sesuatu. Yan Nanshan melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku, aku masih bisa menginjaknya di bawah kakiku. Kapten penjaga berkata, Alangkah sombongnya. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Jika aku menang, biarkan aku pergi. Kamu tidak bisa menang. Yan Nanshan menggelengkan kepalanya, seluruh tubuhnya memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Yan Nanshan yang lama telah kembali. Wang Hong berpikir sejenak dan berkata, Oke, ayo pergi ke Alun-Alun di luar. Dia juga ingin melihat seberapa besar potensi yang dimiliki Yan Nanshan. Mereka berjalan keluar dari Menara Kuno. Sudah lama sekali aku tidak melihat matahari. Yan Nanshan berdiri di tangga batu dan menatap ke langit. Dia merasa seumur hidup telah berlalu. Astaga! Kapten penjaga maju selangkah dan mendarat di sudut Alun-Alun. Auranya meledak. Dia adalah kaisar tempur bintang tujuh. Ayo, akan kutunjukkan perbedaan antara kamu dan aku. Dia menatap Yan Nanshan dengan provokasi di matanya. Apakah begitu? Yan Nanshan mengalihkan pandangannya dan melihat ke bawah. Qin Fei Yang berkata, Tuan Istana, buka mulutmu. Hem. Yan Nanshan tercengang. Dia bingung, tapi dia tidak bertanya. Bibirnya yang pecah-pecah terbuka sedikit. Qin Fei Yang diam-diam mengeluarkan pil battle ki dengan dua pembuluh darah. Dia memegangnya di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulut Yan Nanshan dengan kecepatan kilat. Ini. Yan Nanshan kaget. Meskipun dia tidak melihatnya, dia tahu itu adalah pil pertempuran ki ketika memasuki mulutnya. Tapi energi ini terlalu agung. Itu terus mengalir ke laut ki miliknya. Battle ki yang hilang dengan cepat terisi kembali. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah kita menyingkirkan orang itu. Oke. Yan Nanshan mengangguk. Aku akan membuatmu membayar penghinaan yang aku derita. 334. Tinju tempur penundukkan harimau. Kapten melambaikan tangannya dan battle ki-nya melonjak ke depan seperti arus deras. Tinju raksasa langsung muncul entah dari mana, memancarkan aura mengejutkan saat menuju langsung ke kota Yan Nanshan. Di atas kepalan tangan raksasa itu, ada seekor harimau raksasa yang samar-samar terlihat. Kelihatannya sangat buas. Seni pertempuran. Murid Qin Fei Yang mengerut. Huh. Yan Nanshan mendengus dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Nyala api terang keluar. Gelombang api membakar dunia. Cahaya api itu berubah menjadi gelombang raksasa yang menutupi langit dan bumi saat bertabrakan dengan tinju raksasa itu. Ledakan. Pada saat itu, suara yang menggemparkan bumi meledak di udara di atas alun-alun. Engah. Kapten itu memuntahkan setegup darah. Namun, wajah Yan Nanshan hanya sedikit pucat. Hasilnya diputuskan dalam satu langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa battle ki-nya masih melimpah setelah dipenjara begitu lama? Bahkan dengan pil battle ki, dia tidak bisa pulih secepat itu. Murid sang kapten mengerut dan dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak tahu bahwa Kinfei yang telah memberi Yan Nanshan pil pertempuran ki dengan dua pembuluh darah. Energi yang dikandungnya beberapa kali lebih banyak daripada pil pertempuran ki biasa. Inilah alasan mengapa Kinfei yang mendukung Yan Nanshan. Dia yakin bisa mengembalikan kekuatan Yan Nanshan ke puncaknya dalam waktu singkat. Apakah hanya ini yang kamu punya? Hanya itu yang kamu punya. Mata Yan Nanshan dipenuhi dengan rasa jijik. Dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya. Kenapa kamu begitu sombong? Kapten sangat marah. Dentang. Pedang hitam pekat yang panjangnya lebih dari 10 meter terbang keluar dari belakangnya dan menebas ke arah Yan Nanshan dengan kecepatan kilat. Ini adalah jiwa pertarungannya. Namun, Yan Nanshan tidak panik sama sekali menghadapi perubahan mendadak ini. Kicauan. Seekor elang api membubung ke langit, paruhnya yang tajam menghancurkan jiwa pertarungan seperti terbuat dari kayu busuk. Pada saat yang sama, Yan Nanshan meninju dada kapten. Ah! Kapten penjaga mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia dikirim terbang. Seluruh dadanya ambruk. Darah segar mengotori langit. Aku punya hak untuk menjadi sombong. Apakah kamu? Jika bukan karena aku bersalah, aku akan membunuhmu saat kamu mempermalukanku saat itu. Yan Nanshan sangat marah. Seperti pelangi ilahi, dia dengan cepat menyusul sang kapten dan menginjakan kakinya di perut bagian bawah sang kapten. Retakan. Bang! Kapten penjaga itu melolong menyedihkan. Laut kinya hancur di kakinya, dan dia jatuh ke tanah, darah muncrat dari mulutnya. Yan Nanshan juga mendarat di tanah. Kaki kanannya menginjak dada kapten penjaga. Dia menatap kapten penjaga dan berkata dengan dingin, kamu berani menyombongkan diri bahwa kamu bisa mengalahkanku. Di atas kepalanya, elang api berputar-putar di udara, ganas. Pada saat ini, meskipun Yan Nanshan acak-acakan dan berlumuran darah, dia seperti dewa perang yang turun ke dunia dengan aura mendominasi yang tak tertandingi. Di sisi lain, kapten pengawal babak belur dan kelelahan. Dia menatap Yan Nanshan dengan mata penuh kebencian. Haha! Wolf King tertawa keras dan berlari ke sisi Yan Nanshan. Dia berkata dengan penuh kekaguman, Hallmaster, kamu masih setajam biasanya. Yan Nanshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku bukan lagi ketua balai istana kekaisaran bela diri. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Panggil saja aku dengan namaku. Wolf King tertawa dan memandang kapten penjaga dengan diam-diam, cacing kecil, tahukah kamu betapa kuatnya aku sekarang? Kapten penjaga memasang ekspresi garang dan meraung, bajingan, lawan aku satu-lawan satu jika kamu berani. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Wolf King memandangnya dengan aneh. Seorang kaisar tempur sedang menantang kaisar bela diri. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Ayo, buka mulutmu lebih lebar. Aku akan memberimu air suci. Aku jamin itu bisa memperbaiki laut ki dan hatimu. Kamu akan bisa membuka lembaran baru dan menginjak-injak Yan Nanshan di bawah kakimu. Raja Serigala menyeringai. Air suci. Yan Nanshan dan kapten penjaga sedikit terkejut. Wang Hong juga sangat bingung. Dia bertanya, Kin Feiyang, apa itu air suci? Wajah Kin Feiyang berkedut. Dia ragu-ragu dan berkata, ini sulit untuk dijelaskan. Senior akan tahu kapan kamu terus menonton. Saudara Wolf memang tidak tahu malu. Fatso mengutuk di samping. Wolf King berkata dengan tidak sabar, kamu mau air suci atau tidak? Jika kamu tidak membuka mulut, jangan katakan aku tidak membantumu. Kamu seperti itu. Kapten penjaga tidak mempercayainya. Serigala ini jelas bersama Yan Nanshan. Bagaimana dia bisa membantunya? Wolf King berkata dengan nada menghina, tidak apa-apa jika kamu tidak mempercayaiku. Air suciku sangat berharga. Aku tidak tega memberikannya kepadamu. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Kapten penjaga buru-buru berkata dan membuka mulutnya lebar-lebar. Wolf King berkata, itu tidak cukup besar. Mendengar hal tersebut, Kapten penjaga menjadi sangat marah hingga sebutir telur bisa dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu benar. Raja Serigala mengangguk. Mata Serigala yang seukuran lonceng dipenuhi dengan senyuman sinis. Dia membuka pahanya dan aliran air mengalir ke mulut Kapten. Ah! Semua orang tercengang. Inikah yang disebut air suci? Dia terlalu tidak tahu malu. Kapten penjaga juga tercengang. Kemudian, dia menjadi marah dan meraung. Bajingan, aku akan membunuhmu. Raungannya tidak penting, tapi dia menelan semua air suci ke dalam perutnya. Ah! Dia muntah di tempat. Raja Serigala bingung. Ini air suci asli. Kenapa rasanya tidak enak? Engah! Kapten penjaga sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah. Saya akan membunuh kamu. Dia mengangkat tangannya dan meraih Wolf King. Meskipun laut kinya hancur dan dia tidak bisa menggunakan battle key, Kapten pengawalnya tetaplah seorang kaisar tempur. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuh Wolf King, yang hanya seorang raja tempur bintang tiga. Tapi Yan Nanshan tidak memberinya kesempatan. Kita harus tahu bahwa dia selalu memperlakukan Kinfei Yang dan Raja Serigala sebagai juniornya sendiri dan selalu menyayangi mereka. Jari telunjuknya terangkat dan battle key melesat ke dahi sang kapten. Darah muncrat. Kapten pengawal tewas di tempat. Bunuh dia. Para penjaga di pintu masuk penjara tercengang. Meskipun kapten penjaga bersalah, dia tetaplah kaisar tempur bintang tujuh. Dia adalah salah satu kekuatan inti dari negara spiritual. Bagaimana dia bisa dibunuh begitu saja? Yang terpenting, Komandan Wang Hong hanya mengerutkan kening dan tidak menegur Yan Nanshan. Yan Nanshan, jangan kembali ke kabupaten Yan. Ikuti Kinfei Yang ke Istana Suci. Saya harus melapor kembali. Saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Wang Hong berubah menjadi aliran cahaya dan merobek langit. Pergi ke Istana Suci. Yan Nanshan tercengang. Wajahnya penuh kecurigaan. Wolf King terkekeh, ini adalah pengaturan penguasa istana agar kamu bekerja di Istana Suci. Tentu saja, ini juga merupakan kontribusi kami. Jangan lupa berterima kasih kepada kami. Tubuh Yan Nanshan bergetar. Selama berada di penjara, dia mendengar kapten penjaga menyebut Istana Suci. Itu adalah tanah suci budidaya di negara spiritual. Jika sebelumnya, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Para penjaga juga tidak percaya. Mereka baru saja dibebaskan dan ditugaskan bekerja di Istana Suci. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini tidak sederhana. Penjaga berwajah lebar itu berjalan ke arah Fatso dan tersenyum, Saudara Fatih, saya tidak menyangka kamu memiliki hubungan yang baik dengan penguasa istana. Tolong jaga kami di masa depan. Tentu saja, tentu saja. Fatso tertawa bangga dan berkata kepada Kinfei Yang, Bos, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah Fan Jian, dialah yang membantu Tuan Gendut mendapatkan bukti. Tercelah. Kinfei Yang tercengang. Bagaimana bisa ada nama yang aneh? Fan Jian berkata dengan canggung, Tuan muda Kin, itu tidak tercelah. Ini Fan Jian. Fan seperti dalam peraturan, Jian seperti dalam konstruksi. Wajah Kinfei Yang berkedut. Orang tua orang ini sangat tahu cara memberi nama. Dia segera mengeluarkan 100 juta koin emas dan memasukkannya ke dalam tas Kiankun. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Fan. Ini adalah tanda kecil penghargaanku. Kuharap kamu tidak keberatan. Tidak-tidak. Fan Jian buru-buru melambaikan tangannya dan dengan senang hati menyimpan tas Kiankun. 100 juta. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi sebagai kaisar perang, dia tidak memiliki status atau latar belakang. Baginya, ini adalah angka astronomi. Kinfei Yang tersenyum, kalau begitu kita pergi dulu. Mari kita berkumpul dengan baik ketika kita punya waktu. Baiklah-baiklah. Fan Jian mengangguk. Meski wajahnya lebar, hidung dan matanya kecil. Dia tampak sangat malang, hampir sebanding dengan Fatso. Tak heran kalau Fatso bisa menyuapnya dengan begitu mudah. Ternyata mereka adalah burung berbulu. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membuka pintu teleportasi. Setelah Wolf King dan Yan Nanshan datang, mereka berjalan masuk satu demi satu. Segera. Sekelompok orang muncul di depan ruang resepsi. Ini adalah istana suci. Yan Nanshan melihat sekeliling dan dipenuhi dengan emosi. Dia mengira dia tidak akan pernah bisa keluar dari penjara, tapi dia tidak menyangka bisa memasuki tanah suci budidaya ini. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Wang Hong telah menyapa Master Aula Besar Istana Suci, dan Master Aula Besar juga telah memberikan instruksi kepadanya. Jadi, ketika Kinfei Yang membawa Yan Nanshan ke Aula Utama dan menemukan Zhou Dong dan Zhou Xi, keduanya langsung memberikan tanda identitas mereka kepada Yan Nanshan. Lebih-lebih lagi, dia bahkan mengatur pekerjaan besar untuk Yan Nanshan. Menggantikan Luan, dia bertanggung jawab atas Resource Hall. Adapun Fatso, setelah mengungkapkan budidaya dan usianya, dia tidak mengikuti ujian dan langsung menjadi murid istana suci. Namun, demi bersaing memperebutkan Fatso, kakak beradik Zhou Dong dan Zhou Xi kembali bertengkar. Meski Fatso terlihat malang, tidak ada yang bisa menyangkal bakat luar biasa yang dimilikinya. Dia jelas merupakan bibit yang bagus. Namun, Fatso dan Lu Hong membuat pilihan yang sama. Kemanapun Qin Fei Yang pergi, dia akan pergi. Untuk ini, Zhou Xi banyak mengeluh tentang Qin Fei Yang. Setelah mengirim Yan Nanshan ke aolah sumber daya, Qin Fei Yang membawa Wolf King dan Fatso kembali ke ruang alkimia kedua. Sial, ruang alkimia ini terlalu besar. Begitu Fatso memasuki ruang alkimia, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Qin Fei Yang memanggil Fatso ke ruang tunggu dan menghela nafas. Fatso, ada sesuatu yang harus kami beritahukan padamu sekarang. Apa itu? Fatso mengerutkan kening. Mendengar nada ini, dia tahu itu bukanlah hal yang baik. Qin Fei Yang berkata, kultifasi Lu Hong telah lumpuh. Apa? Fatso baru saja duduk ketika dia tiba-tiba berdiri dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahu Tuan Gendut sebelumnya? Qin Fei Yang berkata, kami tidak ingin mengganggu Anda, tetapi orang yang menyakitinya telah dibunuh oleh kami. Fatso berkata dengan marah, efcek, bunuh saja mereka. Cepat beritahu Tuan Gendut, Tuan Gendut akan menggali kuburan leluhur mereka. Jangan gelisah, jangan gelisah. 335 Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara dan mengetahui tentang nasib Zheng Chuan dan pria lainnya, kemarahan di hati si Gendut meredah sedikit. Berikutnya, untuk mencegah Fatso dan Wolf King bermain-main di luar, Qin Fei Yang mengirim mereka ke kastil dan membiarkan mereka fokus pada budidaya mereka. Setelah menyempurnakan puluhan ribu pil pertempuran Qi, Qin Fei Yang juga memasuki kastil dan terus menyalin pukulan ketiga dari formula pertempuran. Setengah bulan kemudian, pukulan ketiga akhirnya selesai. Budidayanya juga telah menembus Battle Monarch Bintang 4. Wolf King dan Fatso juga berhasil menerobos. Wolf King adalah Battle Monarch Bintang 4, sedangkan Fatso adalah Battle Monarch Bintang 2. Adapun Luhong, itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Dia telah melonjak seperti roket dan kini telah pulih menjadi leluhur bela diri Bintang 1. Pada hari ini, Qin Fei Yang meninggalkan kastil dan keluar dari ruang alkimia. Melihat pintu batu ruang alkimia nomor 3 dan 4 tertutup rapat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tepat pada saat ini, pintu batu terbuka. Sao Hong dan Dong Cheng keluar dari dua ruang alkimia satu demi satu. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang, mereka terkejut. Qin Fei Yang bertanya dengan ragu, bukankah kalian berdua berlutut di luar? Wajah mereka berkedut. Satu bulan yang ditetapkan oleh Penatual Lu telah berlalu. Mengajukan pertanyaan seperti itu sekarang hanyalah sebuah tamparan di wajah mereka. Qin Fei Yang segera memikirkannya, dan berkata sambil tersenyum, maaf, saya terlalu fokus pada kultivasi saya dan lupa waktu. Tidak apa-apa. Keduanya menggelengkan kepala. Bahkan jika mereka memiliki kebencian di hati mereka, mereka hanya bisa menahannya sekarang. Qin Fei Yang berkata lagi, momong-momong, bagaimana kabar Lu Ziyuan? Keduanya kembali marah. Bajingan ini pasti melakukannya dengan sengaja. Sao Hong berkata, kami juga tidak tahu. Dong Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum menghubunginya selama periode ini. Qin Fei Yang bertanya dengan ragu, bukankah kalian berdua sangat dekat? Kenapa kamu tidak peduli padanya? Aku berkata, kenapa kamu seperti ini? Sao Hong dan pria lainnya sangat marah hingga mereka memelototinya. Dia jelas tahu bahwa mereka dan Lu Ziyuan hanya memanfaatkan satu sama lain, namun dia masih mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukankah ini jelas membuat mereka terlihat buruk? He he. Qin Fei Yang tersenyum malu, berbalik dan bersiap untuk melompat turun dari teras. Tapi tiba-tiba, dia melirik ke ruang alkimia 5-10, dan cahaya dingin muncul di matanya. Enam pria dan wanita muda dengan kekuatan mental tingkat 9 telah mempermalukannya di masa lalu, dan dia tidak pernah melupakan hal itu. Dia menoleh untuk melihat Sao Hong dan pria lainnya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Keduanya memandangnya dengan waspada. Bajingan ini pasti merencanakan sesuatu lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu kali ini. Qin Fei Yang menunjuk ke ruang alkimia 5-10 dan berkata sambil tersenyum tipis, selama Anda membantu saya memberi mereka pelajaran, kami akan menghapus hutang lama kami. Sao Hong dan pria lainnya saling memandang dan mengangkat alis. Bajingan ini hanya menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Dong Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Penatua Lu sangat ketat sekarang. Jika kita menyentuhnya, kita pasti akan dihukum oleh Penatua Lu. Sepertinya kamu berniat untuk terus menjadi musuhku. Saya kira, Anda akan segera menjadi Lu Ziyuan berikutnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Keduanya panik dan buru-buru berkata, Tunggu, kami akan melakukannya, kami akan melakukannya. Itu benar. Kami akan menjadi teman di masa depan, dan kami akan menjaga satu sama lain. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum palsu. Ya ya ya. Merupakan kehormatan bagi kami untuk berteman dengan kakak senior Qin. Keduanya menganggup berulang kali, tapi mereka tidak menganggapnya serius. Mereka tidak berani berteman dengan orang ini. Jika suatu hari nanti terjual, mereka mungkin akan membantu menghitung uangnya. Saudara senior Qin, ada rumor di luar bahwa pohon kaca api merah dan potensi ramuan yang dilelang di pavilion harta karun dibuat oleh Anda. Apakah ini benar? Dong Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jika saya memberi tahu Anda bahwa saya berhasil, apakah Anda akan segera mengumumumkannya? Keduanya kaget. Dia segera mengetahui motif mereka. Mengapa orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Tidak-tidak. Kami hanya ingin tahu. Ya, hanya penasaran. Keduanya tertawa. Qin Fei Yang diam-diam mencibir dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya tidak membuat ramuan itu. Saya juga bertanya-tanya siapa yang bisa sekuat itu. Ini bukan Qin Fei Yang. Lalu siapa? Mungkinkah itu benar-benar murong jing seperti dugaan keluarga lu? Keduanya diam-diam terkejut. Yah, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk mengurus mereka berenam. Qin Fei Yang tersenyum dan melompat. Dia mendarat di bagian bawah teras dan melangkah keluar. Setelah melihat Qin Fei Yang pergi, Dong Cheng mengerutkan kening dan menatap Sao Hong. Apa yang harus kita lakukan? Sao Hong berkata dengan marah, apalagi yang bisa kita lakukan? Dialah bosnya sekarang. Kami hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Dong Cheng berkata dengan cemas, jika penatua lu mengetahuinya, kita akan mendapat masalah. Bukankah mudah menghadapi enam orang idiot itu? Sao Hong berkata dengan nada menghina. Dong Cheng menganggup dan tersenyum. Itu benar, alasan apapun sudah cukup membuat mereka menderita. Aula sumber daya. Kaka senior Qin, kamu di sini. Begitu Qin Fei Yang masuk, Zhang Jin pergi menyambutnya. Orang ini sekarang adalah tokoh terkemuka di tempat suci. Dia harus menjilatnya. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, di mana penatua yan. Zhang Jin berkata, dia ada di lantai dua. Aku akan mengantarmu ke atas. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Tidak perlu. Lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan naik sendiri. Tidak apa-apa. Zhang Jin mengangguk. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Qin Fei Yang menatapnya dengan curi. dan bertanya, ada apa. Zhang Jin berkata sambil tersenyum tersanjung, sejujurnya, kakak senior Qin, saya baru saja mengumpulkan satu set ramuan herbal untuk pil gelasir api merah. Saya ingin Anda membantu saya memperbaikinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu bukan masalah. Beri aku obat herbalnya. Aku akan minta seseorang mengirimkannya padamu besok. Tidak, tidak. Aku akan mengambilnya sendiri. Zhang Jin buru-buru mengeluarkan satu set ramuan dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Dia bertanya, bagaimana dengan hadiahnya? Itu tidak mudah bagimu. Lupakan hadiahnya. Qin Fei Yang tersenyum, menyimpan ramuannya, dan berjalan ke lantai dua sendirian. Terima kasih, kakak senior Qin. Zhang Jin buru-buru menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kakak senior Qin benar-benar orang baik. Ya, tidak seperti Lu Zi Yuan dan yang lainnya, yang sama bangganya dengan ayam jantan. Kalau saja aku bisa menikah dengan kakak senior Qin. Dalam mimpimu, kakak senior Qin tidak hanya tampan, tapi juga berbakat dalam alkimia dan seni bela diri. Apakah dia akan menyukaimu? Saya khawatir hanya Murong Jing dan Dongfang Yue yang layak untuknya. Banyak murid yang membeli barang di resource hall. Setelah menyaksikan seluruh proses, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Dongfang Yue. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Monster macam apa ini? Saat ini, Yan Nanshan keluar dari kamar dan tersenyum. Fei Yang, kamu di sini. Qin Fei Yang menaiki tangga dan tersenyum. Salam, Penatua Yan. Anak nakal. Yan Nanshan tersenyum dan memarahi, dan membawa Qin Fei Yang ke kamar. Ternyata ini adalah ruang budidaya. Itu sedikit lebih kecil dari ruang alkimia kedua. Meskipun kecil, ia memiliki semua hal yang penting. Qin Fei Yang tersenyum. Senior, apakah kamu terbiasa dengan tempat ini? Yan Nanshan berkata, kami para kultifator sama dimanapun. Jangan panggil saya senior lagi. Jika Anda tidak keberatan, panggil saya Paman. Saya senang. Mengapa saya keberatan? Qin Fei Yang mengeluarkan kotak giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Yan Nanshan. Dia tersenyum dan berkata, Paman Yan, ini untukmu. Apa itu? Yan Nanshan mengambilnya dan menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, buka dan kamu akan tahu. Yan Nanshan membuka kotak giok, dan pil kuning kecoklatan muncul di depannya. Eh, pil jenis apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Yan Nanshan terkejut. Ini adalah pil naga kuning sembilanku. Qin Fei Yang menjelaskan sedikit. Ada pil seperti itu di dunia ini. Yan Nanshan tercengang. Qin Fei Yang berkata, cepat dan ambillah. Ini mungkin memungkinkanmu untuk menerobos ranah kaisar perang dan melangkah ke ranah master perang dalam sekali jalan. Tuan Perang. Tatapan Yan Nanshan bergetar saat dia mengeluarkan pil sembilan kun naga kuning dan meletakkannya di mulutnya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Ledakan. Tiba-tiba, aura Yan Nanshan melonjak. Dalam sekejap mata, ia melonjak menjadi kaisar perang bintang sembilan. Namun, auranya tidak berhenti dan terus meningkat. Namun pada akhirnya, dia tidak menerobos ke master perang bintang satu dan berhenti di antara kaisar perang bintang sembilan dan master perang bintang satu. Seperti yang diharapkan, hanya panglima perang dan kaisar perang yang efektif. Gumam Kin Feiyang. Yan Nanshan maju selangkah lagi dan menjadi ahli perang. Meskipun pil sembilan kun naga kuning menantang surga, pil itu tetap tidak bisa membiarkannya menerobos langsung ke ahli perang. Namun, Yan Nanshan bisa dipastikan bisa menerobos kapan saja. Seperti yang diharapkan, Yan Nanshan meminum beberapa pil battle key dan berkultivasi sebentar. Auranya sekali lagi melonjak dan dia melangkah menjadi master perang bintang satu. Aku benar-benar berhasil menembus master perang. Yan Nanshan merasa seperti sedang bermimpi. Memadamkan. Tiba-tiba, dia gemetar, berdiri dan meraih bahu Kin Feiyang, dan berkata, Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku perlu waktu beberapa ratus tahun untuk menjadi ahli perang, dan aku bahkan mungkin tidak memilikinya. Aku berharap bisa melakukan hal itu sepanjang hidupku. Bocah, terima kasih. Kin Feiyang berkata dengan tidak puas, Mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Ah! Yan Nanshan terkejut, lalu tertawa, Benar, 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 dengan anak nakal sepertimu, aku tidak perlu bersikap sopan. Kin Feiyang tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Oh benar, apakah pil naga kuning sembilanku dengan dua urat pil sama dengan pil kaca api merah, mampu meningkat tiga bidang kecil? Yan Nanshan bertanya, Ada perbedaan antara itu dan pil kaca api merah. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Pil kaca api merah biasa dapat meningkatkan budidaya seseorang sebesar satu tingkat kecil. Tapi pil naga kuning sembilanku biasa hanya memiliki tingkat keberhasilan 50%. Hanya pil naga kuning sembilanku dengan satu urat pil yang dapat meningkatkan budidaya seseorang sebesar satu ranah kecil. Dua urat pil dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak dua bidang kecil. Bagaimanapun, ahli perang dan kaisar perang tidak lagi sebanding dengan master bela diri dan sekte bela diri. Energi yang dibutuhkan jauh melebihi energi master bela diri dan sekte bela diri. Jadi seperti itu, Yan Nanshan tiba-tiba menyadari dan tertawa, Tapi ini sudah sangat mengejutkan. Jika kita membawanya ke pelelangan, Pasti akan menimbulkan perkelahian gila. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak tega menjual pil naga kuning sembilanku, Paman Yan, Anda harus membantu saya merahasiakannya. Yan Nanshan melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tahu. Jika berita ini menyebar, Semua tokoh besar di alam spiritual mungkin akan sampai ke tangan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Kalau begitu Paman Yan, bantu aku menyiapkan beberapa ramuan untuk pil pertempuran Qi. 336. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Saya ingin semuanya. Eh, Yan Nanshan tertegun dan bertanya, Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak pil pertempuran Qi? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Raja Serigala dan yang lainnya membutuhkan pil pertempuran Qi sekarang, Jadi saya harus mempersiapkan lebih banyak. Yan Nanshan tersenyum pahit. Jika dia menginginkan semuanya, Bagaimana dengan murid lainnya? Apakah dia tidak takut menimbulkan kemarahan publik? Baiklah, aku akan mengambilkannya untukmu. Yan Nanshan bangkit dan melangkah keluar. Sangat nyaman memiliki orang-orang saya sendiri di resource hall. Gumam Qin Fei Yang. Jika itu orang lain hari ini, Mereka pasti tidak akan setuju. Berdengung. Tiba-tiba, Kristal gambar itu bergerak. Qin Fei Yang mengeluarkannya dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Huang San. Qin Fei Yang bertanya, Bagaimana kabar keluarga lu? Meskipun dia telah mengasingkan diri untuk menyalin formula pertempuran selama setengah bulan terakhir, Sebelum dia mengasingkan diri, Dia meminta Huang San untuk membantunya menanyakan berita tersebut. Keluarga lu sekarang tidak hanya rendah hati, Tapi juga sangat jujur. Dan yang lebih aneh lagi adalah murid-murid keluarga lu keluar setiap hari untuk berbuat baik. Saudara senior Qin, Apakah menurutmu mereka gila? Huang San bingung. Gila. Qin Fei Yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, Seharusnya begitu. Dia tidak bisa memberitahu Huang San bahwa ini adalah mahakarya tuan rumah. Jika keluarga lu tidak melakukan ini, Mereka tidak akan pernah bisa mencabut larangan tersebut. Ada satu hal lagi. Beberapa hari yang lalu, Sao Hong dan Dong Cheng datang mencariku. Mereka bertanya padaku apakah pil kaca api merah dan pil potensial telah dimurnikan olehmu. Dan mereka bahkan menggodaku. Selama aku mengatakan yang sebenarnya, Mereka akan memberi kupil kaca api merah biasa. Apakah saya, Huang San, Tipe orang yang rakus akan keuntungan kecil? Jadi, Aku tidak mengatakan apapun. Tapi kakak senior Qin, Apakah kamu memperbaikinya atau tidak? Huang San bertanya dengan curiga. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Terhadap Huang San ini, Dia tidak berani mencurahkan isi hati dan paru-parunya. Karena Huang San adalah orang yang rakus, Entah kapan dia akan menjualnya. Namun, Dilihat dari situasi saat ini, Sao Hong dan rekannya masih sangat tidak jujur. Huang San juga sangat bingung. Pil obat yang diberikan Qin Fei Yang terakhir kali memungkinkan dia menerobos tiga alam kecil sekaligus. Bukankah ini sangat cocok dengan pil kaca berwarna merah dengan dua urat pil? Tapi Qin Fei Yang menyangkalnya, Jadi dia tidak berani terus bertanya. Qin Fei Yang bertanya, Berapa banyak koin emas yang dijual oleh pelet potensial dan pelet kaca berwarna api merah? Harga akhir pil kaca berwarna api merah di atas satu miliar. Pil potensial bahkan lebih menakjubkan. Keduanya dilelang dengan harga lebih dari sepuluh miliar. Jika pil ini milikku, aku akan kaya. Huang San berkata dengan penuh semangat. Begitu tinggi. Qin Fei Yang tercengang. Ini terlalu berlebihan. Itu benar-benar di luar dugaannya. Menghitungnya, Dia memiliki lebih dari 200 set bahan obat pil potensial pada dirinya. Jika dia melelang semuanya, Bahkan jika masing-masing dijual seharga sepuluh miliar, Jumlahnya masih lebih dari dua puluh miliar. Belum lagi pil naga kuning juku dan pil potensial yang lebih berharga. Jika mereka dijumlahkan, Nilainya akan beragam. Namun, Modalnya hanya sepuluh miliar, Dan keuntungannya lebih dari seribu kali lipat. Sia-sialah bakat jika saya tidak berbisnis. Setelah mematikan kristal gambar, Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa narsis. Kali ini, Meskipun dia menggunakan gerbang teleportasi setiap hari, Dia tidak akan takut. Karena dia punya uang. Apa yang Anda tertawakan? Mengapa kamu tertawa begitu bahagia? Pada saat ini, Yan Nanshan masuk dengan dua tas kian kun. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, Berapa banyak yang kamu punya? Yan Nanshan tertawa, Mereka semua ada di sini, Totalnya 500 ribu. Itu tidak cukup. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa? Yan Nanshan hampir terhuyung dan terjatuh. Kita harus tahu bahwa 500 ribu pil potensial cukup untuk 50 hingga 60 orang untuk dikembangkan dari Raja Perang ke Kaisar Perang. Tetapi anak kecil ini masih menganggapnya terlalu sedikit. Apakah dia benar-benar membutuhkan begitu banyak pil pertempuran Ki hanya untuk mengolahnya? Apakah dia membutuhkan begitu banyak untuk berkultivasi? Bocah bau ini benar-benar tak terduga. Yan Nanshan bergumam pada dirinya sendiri dan tertawa, Gunakan dulu, tunggu aku membeli satu batch dan minta seseorang mengirimkannya kepadamu. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, lalu harganya. Yan Nanshan berkata, Kita harus jelas tentang masalah publik dan pribadi. Harga pasar bahan obat adalah 10 ribu koin emas, Jadi 500 ribu set, Totalnya 5 miliar, Tidak kurang satu koin tembaga pun. Begitu mahal. Mata Qin Fei Yang membelalak. Kita harus tahu bahwa Ki Gathering Pil hanya 2 koin emas. Dan ini adalah harga pil yang sudah jadi. Kalau hanya bahan obat, harganya setengahnya. Tentu saja, dia tahu bahwa harga pil battle Ki tidak murah, Tapi 10 ribu untuk satu bahan obat, Bukankah itu terlalu keterlaluan? Untungnya, dia punya uang sekarang. Kalau tidak, dia hanya bisa menatapnya tanpa daya. Setelah menghitung 5 miliar koin emas dan menyerahkannya kepada Yan Nanshan, Qin Fei Yang meninggalkan Aula sumber daya. Meskipun dia tidak kekurangan uang, Dia tetap merasakan sakit hatinya. Selama 5 tahun di kota Iron Oaks, Dia sangat takut menjadi miskin. Satu jam kemudian, Sebuah pagoda batu memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Pagoda batu itu tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki total 4 lantai. Warnanya hitam seperti tinta dan memancarkan Aura Kuno. Di atas pintu pagoda, ada 4 kata besar yang terukir. Perbendaharaan seni bela diri. Qin Fei Yang menemukan sudut kosong dan memanggil Fatso dan Wolf King keluar. Perbendaharaan seni bela diri. Melihat pagoda kuno, roh manusia dan Serigala terangkat. Fatso tertawa, Saudara Wolf, jangan terlalu cepat senang, Mungkin tidak ada seni pertempuran yang bisa kamu kembangkan di sana. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan merobek mulut gagamu? Wolf King melotot tajam. Fatso mengerucutkan bibirnya, Tuan Gemuk hanya mengatakan yang sebenarnya, Agar kamu bisa mempersiapkan mental terlebih dahulu. Enyah. Raja Serigala meraung dengan marah. Jika memang tidak ada, Lihat bagaimana aku akan menyiksamu, Fatso sialan. Tiba-tiba, Fatso sepertinya telah menemukan sesuatu, Menatap jalan berkelok-kelok di seberangnya dan berseru, Wow, indah sekali. Qin Fei Yang mengikuti pandangannya Dan kilatan kejutan melintas di matanya. Lihat kalian, Aku tidak cukup baik, Aku lebih cantik dari gadis Ren dan putri Duyung. Wolf King memandang mereka berdua dengan jijik. Namun, saat ia menoleh, Matanya tiba-tiba melebar dan berseru, Sial, sungguh indah. Di jalan yang berkelok-kelok, Seorang wanita berbaju hitam sedang berjalan perlahan. Tingginya sekitar 1,75 meter Dan tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Kulitnya lembut dan kenyal, Dan sosoknya yang tinggi dan ramping montok. Rambut hitamnya yang indah berkibar tertiup angin. Matanya yang besar cerah dan jernih, Seperti genangan mata air, penuh udara halus. Di sebelahnya adalah seorang pemuda berkulit hitam, Dengan penampilan bermartabat, Temperamen luar biasa, Dan aura tak terduga. Dia bisa disebut pria tampan. Keduanya berjalan berdampingan, Mengobrol dan tertawa, Seolah sedang membicarakan cinta. Mereka seharusnya menjadi sepasang kekasih. Kinfe yang bergumam dan menoleh untuk melihat Fatso. Wajahnya tiba-tiba muncul. Fatso sialan ini, Air liurnya menetes ke tanah. Hei, 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 sadarlah kembali. Tidak peduli betapa cantiknya dia, Dia tetap milik orang lain. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kinfe yang berkata tanpa daya. Sayang, Kubis yang begitu enak dimakan babi, Sungguh tidak adil. Fatso menatap ke langit dan meratap. Wajah Kinfe yang menjadi gelap, Dan dia berkata dengan marah, Bisakah kamu berhati-hati? Apakah anda takut mereka tidak dapat mendengar anda? Tuan gemuk menganggap itu tidak adil. Bos, lihat, Meskipun Tuan gendut itu gendut, Fitur wajahnya masih sangat bagus. Dia bisa dibilang pria tampan di dunia Fatso. Katakan padaku, Kenapa tidak ada wanita yang menyukai Master Fatih? Fatso tidak bisa memahaminya. Kinfe yang juga tidak mengerti Mengapa si gendut sialan ini begitu tidak tahu malu. Pria tampan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Dia berani mengatakan hal seperti itu. Yang terbaik di dunia Fatso sangat cocok untuk bajingan ini. Adapun pria tampan, Mereka bahkan tidak dekat. Kinfe yang menggelengkan kepalanya Dan berjalan cepat menuju Menara Kuno. Fatso, Aku tidak mencoba mematahkan semangatmu, Tapi kamu benar-benar harus pergi Dan bercermin dan merenung. Wolf King terkekeh dan mengejar Kinfe yang Apakah Tuan gendut tidak tampan? Tuan gemuk tahu. Kamu pasti iri dengan ketampanan Tuan gendut, Jadi kamu ingin mematahkan semangat Tuan gendut. Fatih mengejarnya dan mengelus dagunya Dengan sikap puas diri. Dia bahkan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Saya yakin. Kinfe yang menghela nafas. Saya juga yakin, saya harus yakin. Raja Serigala menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Fatso menjadi gelap, Dan dia meraung ke arah pria dan Serigala itu Dengan ketidakpuasan, apa maksudmu? Jika kamu terus seperti ini, Tuan gendut akan marah. Hem. Pria dan wanita diseberang jalan menoleh ke arah Fatso. Pemuda berbaju hitam mengangkat alisnya Dan berkata dengan marah, Babi gendut sialan, apakah kami menghalangimu? Kenapa kamu marah? Eh. Fatso tercengang. Raja Serigala dan Kinfe yang juga sedikit terkejut. Ada kesalahpahaman sekarang. Pria dan wanita itu pasti mengira Fatso sedang meneriaki mereka. Kinfe yang tersenyum dan berkata, Maaf, Fatso yang berbicara dengan kami, bukan Anda. Begitukah? Lupakan saja. Pelankan suaramu di masa depan, Jangan sampai kamu menimbulkan masalah. Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Aiyah. Tuan gemuk memiliki temperamen yang buruk. Si gendut itu menjerit aneh dan berkata, Apakah orang tuamu tahu kalau kamu begitu hebat? Tuan gendut suka berbicara keras, Lalu kenapa? Gigit aku. Hem. Pemuda berbaju hitam itu berhenti, Menoleh ke arah Fatso, Dan berkata dengan suara yang dalam, Saya menantang Anda untuk mengatakan itu lagi, Jika saya tidak melumpuhkan Anda, Saya akan mengambil nama belakang Anda. Sangat sombong. Kinfe yang dan Raja Serigala tercengang. Jadi bagaimana jika Tuan gemuk mengatakannya? Apakah itu menghalangi jalanmu? Apakah tempat suci itu milikmu? Apa yang dapat Anda lakukan terhadap apa yang ingin saya katakan? Kata Fatso dengan nada menghina. Pemuda berbaju hitam mengepalkan tinjunya, Dan matanya dipenuhi amarah. Suara mendesing. Dia mengambil langkah ke depan, Menyeberang lebih dari 10 meter, Dan mendarat di depan Fatso, Dan meninju tanpa ragu-ragu. Ayo, kamu benar-benar ingin bertarung. Fatso berteriak dan bersembunyi di belakang Kinfe yang, Mengeluarkan kristal gambar, Dan siap merekamnya. Kamu sedang mendekati kematian. Pemuda berbaju hitam itu sudah sangat marah, Dan ketika dia melihat Fatso mengeluarkan kristal gambar itu, Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tempat suci melarang perkelahian pribadi. Jika tercatat, Meskipun dia berbakat, Dia tetap akan dihukum. Enyah. Dia berteriak pada Kinfe yang, Dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kristal gambar di tangan Fatso. Yang mulia, Anda keterlaluan. Mata Kinfe yang sedikit menyipit, Dan dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Kata, kembali, muncul. Kedua tangan besar itu bertemu dalam sekejap. Engah. Retakan. Pemuda berbaju hitam itu memuntahkan setegup darah, Dan tubuhnya terbang keluar. Kulit lengannya terkoyak, Dan darah mengalir keluar. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berbaju hitam itu terkejut. Kekuatannya sebenarnya dipantulkan kembali. Kinfe yang tersenyum tipis, Itu hanya kesalahpahaman, Mengapa kamu begitu agresif? Bagaimana kalau kita biarkan saja? Dalam mimpimu. Beraninya kamu menyakitiku, Kamu harus membayar harganya. Pria muda bermata hitam itu memancarkan sentuhan permusuhan, Dan battle key-nya melonjak. Dia bergegas menuju Kinfe yang dengan niat membunuh. Tunggu. Wanita berbaju hitam tiba-tiba berbicara, Dan mendarat di depan pemuda berbaju hitam, Dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. 337. Kinfe yang. Pupil pemuda berpakaian hitam itu mengerut saat dia menatap Kinfe yang dengan heran. Kinfe yang mengangguk. Benar, ini aku. Sekarang, seluruh istana suci mengetahui perbuatannya. Dan hanya dia yang memiliki serigala di sisinya, Jadi tidak aneh jika wanita berpakaian hitam itu bisa mengenalinya. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda, Saudara Kin. Wanita berpakaian hitam itu membungkuh, terlihat lembut dan sopan. Kinfe yang tidak peduli. Jika dia tidak tahu bahwa dia bisa memurnikan pil tingkat tertinggi, Dia mungkin bahkan tidak akan melihatnya. Namun, Kinfe yang tidak menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Kinfe yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Itu benar-benar hanya kesalahpahaman. Kuharap kalian berdua bisa memaafkanku. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan marah, Apakah kamu menyakitiku juga salah paham? Jika kamu tidak menyerangku terlebih dahulu, Bagaimana aku bisa menyakitimu? Sepertinya tidak baik bagimu untuk mempermasalahkan hal ini. Kinfe yang tersenyum tipis. Apakah kamu mengancamku? Mata pemuda berpakaian hitam itu menjadi gelap. Fatso berkata dengan nada menghina, Jadi bagaimana kalau aku mengancammu? Fatlor punya bukti kuat di sini. Pemuda berpakaian hitam itu sangat marah dan berteriak, Babi gendut sialan, Aku ingin menantangmu. Jika kamu punya nyali, Pergilah ke arena seni bela diri dan lawan aku satu lawan satu. Bodoh. Tuan gendut punya buktinya. Kenapa aku harus bertarung satu lawan satu? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Fatso menyingkirkan kristal gambar itu Dan memandang pemuda berpakaian hitam itu dengan bangga. Pemuda berpakaian hitam itu mengepalkan tinjunya dan matanya muram. Dia berkata dengan dingin, Fatso sialan, Aku akan melumpuhkanmu sekarang. Fatso segera mengeluarkan kristal gambar itu dan memprovokasi, Ayo, lumpuhkan Tuan gendut jika kamu punya nyali. Saya. Pemuda berpakaian hitam itu akan menjadi gila. Dia tidak sabar untuk menerkam Fatso dan merobek mulutnya. Namun aturan istana suci bagaikan gunung yang menekan hatinya dengan kuat, Membuatnya tidak berani bertindak gegabuh. Kenapa kamu tidak bergerak? Jangan hanya bicara saja. Jika itu masalahnya, Gadis cantik di sampingmu akan meremehkanmu. Tuan gemuk menyeringai. Fatso terkutuk, Aku akan merobek mulutmu. Pemuda berpakaian hitam tidak bisa lagi menahan diri. Dia membuka tangannya dan menerkam ke arah Fatso. Wanita berbaju hitam itu berteriak, Sao Jian, jangan gegabuh. Pemuda berpakaian hitam menginjak rem dan menoleh ke arah wanita berpakaian hitam sebelum melihat ke arah Fatso. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Tuan muda Jian. Fatso sedikit terkejut dan bertanya, Saudara Wolf, bukankah menurutmu nama ini sangat aneh? Apa yang aneh? Wolf King memandangnya dengan curiga. Lihat. Sao Jian. Jangan terlalu pelit. Jika kamu menambahkan kata, Menyinggung, Di tengahnya, Bukankah itu akan menjadi kurang tercelah? Fatso menjelaskan dengan serius. Ah. Raja Serigala tercengang. Wow. Saat berikutnya. Ia berdiri seperti manusia dan tertawa terbahak-bahak. Bukan saja dia tercelah, Tapi namanya bahkan lebih tercelah. Sungguh orang yang tercelah. Mungkin karena dia terlalu hina sehingga ayahnya memberinya nama seperti itu. Fatso terkeke, Lalu mengaktifkan mode mengejeknya tanpa menyembunyikannya. Wajah Qin Fei yang berkedut. Kedua bajingan ini sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. Dia memandang Sao Jian dan pria berpakaian hitam. Sao Jian sangat marah hingga matanya merah dan giginya bergemeletuk. Jelas sekali, Dia berada di ambang ledakan. Wajah wanita berpakaian hitam itu juga sangat jelek. Dia sudah lama mendengar tentang karakter Serigala bajingan ini, Dan reputasinya benar-benar sesuai. Tapi si gendut itu bahkan lebih hina daripada Serigala bajingan ini. Mulutnya yang bau hanya meminta pukulan. Siapapun yang mengacaukannya akan mengalami delapan nasib buruk seumur hidup. Tapi kenapa dia belum pernah mendengar ada Fatso yang malang di sekitar Qin Fei yang sebelumnya. Melihat hubungannya dengan Qin Fei yang, Sepertinya mereka tidak hanya mengenal satu sama lain. Tepat ketika wanita berpakaian hitam itu sedang bingung. Sao Jian seperti binatang buas yang marah, menerkam ke arah dua orang dan Serigala. Di saat yang sama, seekor binatang buas yang panjangnya beberapa meter muncul di belakangnya. Itu adalah singa berambut emas, seluruh tubuhnya berwarna emas, Seolah-olah terbuat dari emas, ganas dan mengesankan. Itu adalah jiwa pertarungan Sao Jian. Sial, dia serius. Wajah Fatso menjadi pucat dan dia meraung, Saudara Serigala, cepat lumpuhkan dia. Idiot yang datang mencari pemukulan, Aku tidak pernah bersikap lunak. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tajam. Ledakan. Tubuhnya bergetar, dan seberkas cahaya keemasan melesat ke langit. Bayangan binatang emas besar muncul dari udara dalam sekejap. Tingginya hampir setinggi langit. Seperti binatang buas yang tiada taranya, Berdiri di antara langit dan bumi, Aura ganasnya melonjak. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya keemasan, Menerangi separuh langit. Apa-apaan itu? Auranya sungguh menakjubkan. Wajah Sao Jian dan wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah. Meskipun wujud dan garis luar sebenarnya dari bayangan binatang itu Tidak dapat dilihat dengan jelas, Itu jelas merupakan jiwa pertarungan dari Serigala Bajingan itu. Tapi itu tetap besar. Dan aura yang dipancarkannya mengejutkan semua orang di segala arah. Singa berambut emas, yang juga merupakan jiwa pejuang, Seperti seekor tikus yang melihat kucing saat ini, menggigil di sana. Setiap kali aku melihat jiwa pertarungan saudara Serigala, Tuan gendut mau tidak mau merasakan darahku mendidih. Fatso mengepalkan tangannya, matanya menampakkan cahaya fanatik. Kinfei yang juga merasakan hal yang sama. Ini bukanlah sesuatu yang membuat iri. Lagi pula, aku adalah dewa Serigala tiada taraf yang telah menerima bimbingan dari seorang ahli. Wolfking sangat bangga, menatap Sao Jian, Matanya yang seperti lonceng penuh dengan penghinaan. Angsa. Tiba-tiba, Raja Serigala meraung. Jiwa pertarungan singa berambut emas tiba-tiba terbang tak terkendali menuju bayangan raksasa. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak bisa mengendalikan jiwa pertarungan. Mata Sao Jian melebar karena marah, dia sangat tidak percaya. Tidak mungkin. Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berteriak, Cepat ambil kembali jiwa pertarungan. Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Sao Jian hampir menjadi gila. Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tenang, tenang. Karena nanti akan ada yang lebih mengejutkan lagi. Fatsou tertawa. Ada seseorang. Kinfei yang tiba-tiba menjadi tegang, melirik ke puncak menara kuno, dan berteriak dengan suara rendah, Serigala bermata putih, cepat ambil kembali jiwa pertarungan. Mengapa? Wolfking tidak puas. Kinfei yang berkata dengan suara rendah, merampas jiwa pertarungan orang lain adalah hal yang tabu. Wolfking mengerucutkan bibirnya, siapa yang menyuruhnya begitu buta untuk memprovokasi kita. Benar, kita harus memberinya pelajaran. Fatsou mengangguk, sungguh tabu, dia tidak peduli sama sekali. Kinfei yang berkata, tidakkah kamu melihat ada seseorang di puncak menara kuno? Fatsou dan Wolfking mendongak, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Mereka melihat seorang pria parubaya berdiri di sana. Dia mengenakan jubah panjang berwarna ungu, tubuhnya tinggi dan lurus, alisnya seperti pedang, dan ada belang-belang rambut putih di pelipisnya, penuh dengan perubahan kehidupan. Aura yang keluar dari tubuhnya seperti lautan luas, tak terduga. Seorang ahli. Sekilas saja, Wolfking dan Fatsou tahu bahwa pria berbaju ungu lebih kuat dari Ximing dan Luyun. Dan yang terpenting, pria berbaju ungu itu tidak mengenakan seragam kuil suci. Cukup untuk mengatakannya. Statusnya di kuil suci telah melampaui penatua penegakan hukum. Kinfei yang berkata dengan suara rendah, jika kamu menelan jiwa pertarungan Saujian sekarang, eselon atas kuil suci pasti akan menggunakanmu sebagai tikus percobaan untuk penelitian. Dalam sekejap mata, Wolfking dengan tegas mengambil kembali jiwa pertarungan ketika dia mendengar itu. Sungguh lucu, itu adalah serigala ilahi yang tiada tarannya, terlalu memalukan untuk diperlakukan sebagai tikus percobaan. Begitu sosok emas itu menghilang, Saujian segera merasa bahwa dia bisa mengendalikan jiwa pertarungan lagi. Apa yang sedang terjadi? Dia penuh keraguan. Dia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Dia juga tidak mengerti kenapa Rufian Wolf tiba-tiba berhenti. Saat ini, pria berbaju ungu berkata, Saujian, kamu bersikap tidak masuk akal dan menimbulkan masalah. Pergi ke arena seni bela diri dan berlutut selama sebulan. Siapa yang kentut di sana? Saujian sangat marah dan melihat ke arah suara itu. Saat dia melihat pria berbaju ungu, wajahnya menjadi pucat. Wanita berwajah hitam itu juga sedikit berubah. Dia membungkuk dan berkata, salam kepada ketua balai. Tuan balai. Kedua orang dan serigala itu saling memandang dan buru-buru membungkuk kepada pria berbaju ungu. Ada terlalu banyak murid di kuil suci. Agar lebih mudah untuk dikelola, Aula Seni bela diri dan Aula Pil memiliki penatua penegakan hukum dan Master Aula mereka sendiri. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Master Balai Seni bela diri. Pada saat yang sama, mereka menyombongkan diri lagi. Saujian benar-benar punya nyali untuk mengatakan bahwa ketua balai sedang kentut. Anak ini pasti sudah tamat. Saujian juga menyesalinya. Mengapa dia tidak melihatnya dengan jelas sebelum berbicara? Hallmaster, murid ini berbicara tanpa berpikir. Mohon maafkan saya. Dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan ekspresi panik. Master Balai Seni bela diri berkata, tambahkan satu bulan dan berlutut selama dua bulan. Tuan Balai. Saujian masih ingin mengatakan sesuatu. Master Balai Seni bela diri berkata, segera pergi. Suaranya sangat tenang, tanpa amarah sedikit pun, namun memiliki keagungan besar yang tidak bisa didurhakai. Tubuh Saujian bergetar. Dia menoleh dan menatapkin Feiyang dan Raja Serigala. Fatso tertawa dan melambaikan tangannya, sampai jumpa, aku tidak akan mengantarmu pergi. Wolf King menyeringai dan berkata, dua bulan adalah waktu yang lama. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Dalam pertemuan besar kuil setengah tahun kemudian, aku pasti akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Saujian dengan dingin melontarkan kata-kata ini, dan dengan hati penuh amarah, berbalik dan berlari menuju Aula Seni bela diri. Pertemuan besar kuil. Wolf King tertegun dan menatapkin Feiyang dan Fatso. Keduanya juga bingung. Pria berbaju ungu berkata, Dong Fang Yue, kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Jadi dia adalah Dong Fang Yue. Gumam Kin Feiyang. Ya. Dong Fang Yue membungkuk dan menjawab. Melihat Kin Feiyang, dia tersenyum dan berkata, Saudara Kin, kita akan bertemu di medan perang dalam setengah tahun. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Kin Feiyang, dia berbalik dan pergi. Medan perang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk mengikuti kompetisi yang membosankan itu. Itu hanya membuang-buang waktu. Pria berbaju ungu memandang kedua orang dan serigala dan berkata tanpa ekspresi, keberuntungan tidak akan mengikutimu selamanya. Jaga dirimu. Desir. Sebelum suaranya turun, pria berbaju ungu itu menghilang tanpa jejak. Kami tidak mengandalkan keberuntungan. Fatso mencibir. Jika mereka mengandalkan keberuntungan, mereka akan musnah dalam satu gerakan di Kabupaten Yan. Untuk bisa hidup hingga saat ini, mereka mengandalkan kemampuan yang sebenarnya. Kedua orang dan serigala tidak menunda dan langsung menuju gerbang menara. Eh, kenapa tidak ada yang menjaga? Fatih mengamati sekelilingnya dengan bingung. Secara logika, tempat seperti itu seharusnya dijaga ketat, tapi dalam jangkauan pandangan mereka, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Kin Feiyang berkata, saya rasa master aulah seni bela diri ada di menara batu. Tidak mungkin tempat penting seperti perbendaharaan seni bela diri tidak dijaga. Lalu bagaimana cara kita masuk? Fatso mengerutkan kening. 338. Kin Feiyang juga mengerutkan kening. Apakah guru balai seni bela diri ini mempunyai prasangka buruk terhadap mereka? Dia tidak ingat di mana dia telah menyinggung orang ini. Dentang. Tiba-tiba, pintu pagoda terbuka secara otomatis. Saat itu gelap gulita, dan mereka tidak dapat melihat situasi di dalam pagoda. Masuk. Ketika pintu pagoda terbuka, sebuah suara tua terdengar di benak Kin Feiyang dan Raja Serigala pada saat yang bersamaan. Kedua pria dan satu Serigala saling memandang dan memasuki pagoda kuno satu demi satu. Mata mereka berbinar. Mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Ruang di dalam pagoda kuno itu sangat besar, sekitar 5 hingga 600 meter. Di udara, banyak kotak besi yang melayang. Kotak besi ini berukuran sama, serba hitam, dan sederhana. Dalam sekejap mata, tidak kurang dari 10 ribu kotak besi. Di atas tanah, ada puluhan orang yang duduk bersilah. Mereka semua masih muda dan mengenakan seragam kuil. Jelas sekali, mereka semua adalah murid kuil. Tetapi pada saat ini, mata mereka terpejam, dan mereka masing-masing memegang gulungan batu giok di tangan mereka. Seolah-olah mereka tidak menyadari kedatangan dua pria dan satu Serigala. Fatso bertanya, gulungan batu giok apa itu? Kinfei yang berkata dengan suara rendah, ini adalah seni pertempuran. Perbendaharaan seni bela diri melarang berbicara. Saat ini, suara tua itu sekali lagi bergema di benak mereka. Kinfei yang melihat sekeliling dan menemukan seorang lelaki tua berambut merah di sudut kanan. Lelaki tua itu duduk bersilah di atas sajadah tua dan mengukurnya. Murid Kinfei yang mengerut, dan dia berbisik, orang ini adalah master pertempuran, jangan bertindak sembarangan. Bagaimana Anda tahu? Raja Serigala terkejut. Kinfei yang berkata, karena hanya dengan melangkah ke dalam battle master, seseorang dapat langsung mengirimkan suaranya ke dalam pikiran pihak lain. Fatso dan Wolf King saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Kedua pria dan satu Serigala itu buru-buru berjalan mendekat, berdiri di depan lelaki tua berambut merah itu, dan membungkuh. Orang tua berambut merah mengirimkan transmisi suara, apakah Anda melihat kotak besi itu? Kinfei yang mengangguk. Orang tua berambut merah berkata, ada battle art di setiap kotak besi, tapi tidak bisa dibuka. Kinfei yang mengerutkan kening. Jika dia tidak bisa membukanya, bagaimana dia bisa tahu battle art apa yang ada di dalamnya? Kamu hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk memilih seni pertarungan. Jika saya beruntung, saya mungkin bisa memilih seni pertempuran yang unggul atau seni pertempuran tambahan. Tetapi jika kamu kurang beruntung, kamu akan mendapatkan seni pertempuran yang lebih rendah, atau bahkan seni pertempuran yang tidak lengkap. Pikir lelaki tua berambut merah itu. Mendengar ini, kedua pria dan satu serigala itu sangat tidak senang. Aturan bodoh macam apa ini? Harus mengandalkan keberuntungan untuk memilih seni pertarungan. Bukankah ini penipuan? Kamu hanya punya waktu tiga bulan. Kamu hanya dapat memilih paling banyak dua kotak besi. Selanjutnya, kamu tidak diperbolehkan mengambil slip giyok dari perbendaharaan seni bela diri. Satu hal lagi, kamu tidak diperbolehkan berbicara di sini. Kamu akan mengganggu yang lain. Setelah lelaki tua berambut merah itu selesai berbicara, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata secara telepati, serigala bermata putih, diam-diam suruh Fatso bergegas, kalau tidak tidak akan ada cukup waktu. Tiga bulan tidak cukup. Raja serigala terkejut. Tidak cukup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia menoleh untuk melihat kotak besi itu. Meskipun dia tidak pergi ke perbendaharaan seni bela diri untuk memeriksa seni pertempuran ketika dia berada di ibu kota, dia masih memahami situasi dasarnya. Seni pertempuran jauh lebih mendalam daripada seni bela diri. Cara budidaya pencak silat sangat sederhana dan mudah diingat. Tapi seni pertarungan berbeda. Karena terlalu mendalam, butuh waktu lama untuk memahami dan memahaminya. Setelah dipahami, akan terpatri dalam benak seseorang agar tidak melupakannya. Jika dia bisa mengambil batu giyok itu, itu bukan masalah besar. Dia bisa menunggu sampai dia keluar dan perlahan memahaminya. Tapi kuncinya adalah dia tidak bisa mengeluarkannya. Jadi, dia harus berpacu dengan waktu. Namun kini, dia dihadapkan pada masalah yang sangat merepotkan. Kota-kota besi ini semuanya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Dia tidak tahu harus memilih yang mana. Fatso berkata pada dirinya sendiri, Saudara Wolf, binatang buas itu mungkin hanya memiliki sedikit seni bertarung. Kamu harus santai saja dan jangan memilih sembarangan. Lagi pula, kamu hanya punya dua peluang. Aku tahu. Raja Serigala sedikit kesal. Dia melirik kotak besi yang sama dan tidak berani bergerak. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap lelaki tua berambut merah itu, berkata pada dirinya sendiri, Pak tua, bisakah Anda memberitahu saya jika ada seni pertempuran yang saya kembangkan di sini? Ya, tapi sangat sedikit. Orang tua berambut merah hanya menjawab dengan kalimat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi, kemungkinan aku memilihnya lebih kecil lagi. Bagaimana aku bisa memilih? Wolf King sangat cemas sehingga dia tidak sabar untuk menjarah semua kotak besi. Bagaimanapun, ini semua tentang keberuntungan. Pilih saja apapun yang kamu mau. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, pikirkan cara lain. Kinfei yang berkata melalui pesan telepati. Dia memejamkan mata, berjalan beberapa langkah secara acak, dan mengambil dua kotak besi. Fatso dan Wolf King segera naik. Kinfei yang membuka matanya, meliriknya, dan membuka kotak besi pertama. Slip diok seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di hadapannya. Jangan terlalu buruk. Kinfei yang bergumam dan menenggelamkan pikirannya ke dalam slip diok. Langsung. Beberapa kata yang kuat dan kuat memasuki pikiran Kinfei yang. Seni pertarungan tingkat rendah, telapak angin dingin. Sial? Ini terlalu sial, bukan? Begitu dia melihat kata-kata, seni pertempuran tingkat rendah, mata Kinfei yang penuh dengan kekecewaan. Tanpa penundaan, dia memeriksa slip diok kedua. Kelas rendah. Satu lagi yang bermutu rendah. Begitu Kinfei yang melihat kata, kelas rendah, wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Keberuntungannya terlalu buruk, bukan? Tidak. Seni pertempuran tambahan tingkat rendah, Imperial Wind Steps. Itu sebenarnya adalah seni pertarungan tambahan. Kinfei yang sangat bersemangat. Jika itu adalah seni pertempuran tambahan, maka ceritanya berbeda. Meski hanya kelas rendah, ia masih bisa membalikkan keadaan di saat kritis. Sama seperti Zuo An. Seni pertempuran tambahan yang dia kuasai adalah seni tingkat rendah, tapi dia berulang kali melarikan diri dari pengepungan Yan Nanshan dan yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya seni pertarungan tambahan. Sejujurnya, untuk bisa mendapatkan Imperial Wind Steps, keberuntungannya sangat menantang surga. Ini karena seni pertempuran tipe pendukung jarang digunakan. Bahkan di ibu kota kekaisaran, hal itu sangat jarang terjadi. Setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Kinfei yang diam-diam menghela nafas. Wolf King diam-diam bertanya, jenis seni pertempuran apa yang kamu dapatkan? Kinfei yang tersenyum dan mentransmisikan suaranya, keduanya adalah seni bela diri tingkat rendah, tapi salah satunya adalah seni pertempuran tambahan. Berengsek! Mata Raja Serigala membelalak. Dia bahkan bisa memilih seni pertarungan tambahan seperti ini. Bajingan yang beruntung. Jangan buang waktu, cepat pilih. Kinfei yang diam-diam mengucapkan sebuah kalimat, lalu duduk bersila di tanah dan mulai memahami langkah angin kekaisaran. Ah! Namun, saat dia mulai memahaminya, mata Kinfei yang penuh dengan keterkejutan. Seni pertempurannya tidak begitu dalam, dan sulit untuk dipahami dalam waktu singkat. Tapi sekarang dia memahami langkah angin kekaisaran, tidak perlu merenung dan dia bisa memahami makna mendalamnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pemahamannya secara alami lebih unggul? Oh, sial! Saat Kinfei yang kebingungan, teriakan terkejut terdengar di benaknya. Dia menatap Raja Serigala. Dia melihat Wolf King memegang dua batu giyok, dan pupil matanya yang besar penuh dengan kegembiraan. Serigala bajingan ini, mungkinkah dia mendapat harta karun? Kinfei yang diam-diam membunuh. Wolf King gemetar dan berkata dengan pesan telepati, Kinzi kecil, Fatso sialan, aku sangat beruntung. Mungkinkah itu seni pertarungan kelas atas? Fatso juga mengambil dua kotak besi. Mendengar suara Wolf King, dia langsung naik dengan rasa ingin tahu. Wolf King tertawa dan berkata, ini memang seni pertarungan kelas atas, yang disebut Fury of the Berserker, seni pertarungan yang khusus dikembangkan oleh binatang buas. Sial, keberuntungan yang menantang surga. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Kinfei yang dan Fatso keduanya memandangnya dengan iri. Wolf King berkata dengan bangga, jangan iri, ini bukanlah sesuatu yang membuatmu iri. Kinfei yang memutar matanya dan bertanya, seni pertempuran apa yang ada di slip giyok lainnya? Dengan keberuntunganku, itu pasti seni pertarungan kelas atas. Mungkin itu adalah seni pertempuran tambahan tingkat atas. Raja Serigala terkekeh dan mulai memeriksa slip giyok lainnya. Dia langsung tercengang. Bagaimana itu? Fatso bertanya dengan cemas. Wolf King berkata dengan marah, Sial, ini bukan hanya seni pertarungan tingkat atas, tapi juga seni pertarungan yang dikembangkan oleh kalian manusia. Haha. Kinfei yang dan Fatso tertawa diam-diam. Ini berarti Wolf King hanya bisa mendapatkan satu battle art. Lihatlah betapa bahagianya kamu. Biarpun aku hanya bisa mendapatkan satu battle art, dengan tulisan, Fury of the Berserker, dan Upper Grade Battle Art, itu sudah cukup untuk mengalahkanmu. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Keduanya tercengang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Mari kita lihat Tuan gemuk. Tuan gendut pasti bisa mendapatkan seni pertempuran tambahan tingkat atas. Fatso diam-diam bersumpah dalam hatinya. Dia membuka sebuah kotak besi dan mengeluarkan slip giyok. Berengsek. Setelah memeriksanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Wolf King berkata, Saya tahu dari ekspresi Anda bahwa itu bukan hal yang baik. Apa yang terburu-buru? Apakah tidak ada yang lain? Fatso mengutuk dalam hatinya. Wolf King berkata dengan nada menghina, Tes, apa gunanya Fatso yang tidak tahu malu sepertimu? Aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Lemak mendengus dingin. Dia menunduk untuk melihat kotak besi lainnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dewa dan Buddha dari segala penjuru, Dewa Sembilan Surga, Mohon berkati Tuan Gemuk. Roh langit, roh bumi. Kamu harus mendapatkan harta karun, agar kamu bisa membutakan mata anjing serigala bajingan itu. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, membuka kotak besi, dan mengambil slip giyok di dalamnya. Pikirannya tenggelam ke dalamnya. Sial! Pada saat itu, Fatih berteriak dalam hatinya dan bahkan melompat dari tanah. Hem! Kinfei Yang dan Wolf King terkejut, reaksi yang begitu besar. Wolf King bertanya, Sialan, Apakah kamu menggertak? Enyah! Fatso diam-diam mengutuk, duduk di tanah, dan fokus memeriksa. Kinfei Yang dan Raja Serigala saling memandang. Mungkinkah orang ini benar-benar mendapat harta karun? Sesaat kemudian, mata Fatso berbinar, dan menyerahkan slip giyok itu kepada Wolf King, dan tertawa, Saudara Wolf, melihat berarti percaya, lihatlah sendiri. Wolf King mengambil slip giyok itu. Fatso berkata, Saya beritahu Anda dulu, yang terbaik adalah mempersiapkan mental terlebih dahulu. Tes, aku masih tidak percaya, itu benar-benar teknik pertarungan tambahan tingkat tinggi. Wolf King melihatnya dengan jijik, tetapi ketika dia memeriksanya, dia langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang menggaruk kepalanya, memandang pria dan Serigala itu dengan curiga, dan mengambil slip giyok dari tangan Raja Serigala. Pikirannya tenggelam ke dalam batu giyok. Langsung, beberapa kata terlintas di benaknya. Teknik bela diri tambahan tingkat tinggi, kembali ke satu langkah. Qin Fei Yang juga tercengang saat itu juga. Itu sebenarnya adalah teknik bela diri tambahan tingkat tinggi. 339. Orang yang begitu celaka dan tidak tahu malu, bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Ini tidak adil. Bagaimana? Apakah kamu yakin? Fatso memandang Qin Fei Yang dan Raja Serigala dengan bangga. Yakin? Sepenuhnya yakin. Seorang pria dan satu Serigala mengangguk lemah. Fatso mengambil slip giyok itu dan berkata sambil tersenyum licik, tahukah kamu mengapa karakter Tuan Gemuk begitu bagus? Mengapa? Wolf King dengan rendah hati meminta nasihat. Fatso berkata dengan tenang, karena tidak tahu malu dapat meningkatkan karakter seseorang. Jika ingin karakter yang baik, kamu harus belajar lebih banyak dari Fatlord. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Apakah tidak tahu malu bisa meningkatkan karakter seseorang? Siapa yang kamu coba bodohi? Dia pasti menginjak kotoran anjing saat keluar di pagi hari. Sayang, memang benar, membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Dia menghela nafas dengan getir dan mulai berkonsentrasi untuk memahami langkah berkuda angin. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia benar-benar memahami langkah berkuda angin dan telapak angin dingin dan menghafalkannya satu per satu dalam pikirannya. Ini terlalu cepat. Qin Fei Yang tidak percaya dan menoleh untuk melihat Wolf King dan Fatso. Mereka masih memahaminya. Dua jam lagi berlalu, Wolf King dan Fatso juga membuka mata mereka satu demi satu. Melihat Qin Fei Yang melihat mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wolf King bertanya dengan ragu, Qin Z kecil, Mengapa kamu tidak memahaminya? Qin Fei Yang berkata, Saya sudah memahaminya secara menyeluruh. Bagaimana dengan Anda? Kakak juga sudah memahaminya secara menyeluruh. Aneh, bukankah kamu bilang tiga bulan tidak cukup? Bagaimana Anda menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu? Wolf King dan Fatso terkejut. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berbisik, Mari kita bicarakan hal ini saat kita keluar. Kedua pria dan satu serigala itu bangkit dan memasukkan kembali batu giyok itu ke dalam kotak besi. Langsung. Enam kotak besi itu terangkat ke udara dan mulai bergerak dalam kehampaan dengan kecepatan kilat. Penglihatan kedua pria dan satu serigala tidak bisa mengimbangi sama sekali. Pada akhirnya, tidak ada yang melihat di mana ke enam kotak besi itu berhenti. Wolf King berkata, Perbendaharaan seni bela diri ini benar-benar kedap air. Pasti begitu. Kalau tidak, setiap murid akan bisa mendapatkan seni pertempuran tingkat tinggi. Kata Qin Fei Yang. Ambil contoh regresi primordial Fatso. Jika kotak besi itu tidak dipindahkan, Fatso bisa memberitahu yang lain lokasi kotak itu setelah dia pergi, dan mereka akan bisa mendapatkannya. Tapi sekarang, jika dia ingin mendapatkan langkah regresi primordial, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Dua orang dan satu serigala menghampiri lelaki tua berambut merah itu. Sebelum mereka dapat berbicara, lelaki tua berambut merah itu membuka matanya dan mentransmisikan suaranya, kamu tidak menemukan seni pertarungan yang cocok. Qin Fei Yang tercengang. Dia hendak mengatakan bahwa mereka sudah memahaminya. Namun, lelaki tua berambut merah itu melanjutkan, Anak muda, jangan terlalu pilih-pilih. Seni pertarungan jarang terjadi, dan kamu hanya punya satu kesempatan. Hargai itu. Ah! Dua orang dan satu serigala tercengang. Qin Fei Yang terlalu malas untuk menjelaskannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas pengingat Anda, senior. Tapi kami sudah mengambil keputusan. Silakan buka. Maumu. Pria tua berambut merah itu memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Dia melambaikan tangannya, dan pintu pagoda terbuka dengan cepat. Ayo pergi. Qin Fei Yang berseru, berbalik, dan melangkah ke dalam perbendaharaan seni bela diri. Wolf King dan Fatso mengikuti dari belakang. Setelah mereka pergi, pintu pagoda langsung tertutup. Desir. Master Balai Seni Beladiri muncul di perbendaharaan seni bela diri. Dia memandang lelaki tua berambut merah itu dan mentransmisikan suaranya dengan bingung, bagaimana mereka bisa pergi begitu cepat. Orang tua berambut merah berkata, anak muda saat ini terlalu ambisius. Mereka tidak peduli dengan seni pertarungan tingkat rendah. Master Balai Seni Beladiri tiba-tiba mengerti dan berkata, Jadi begitu. Saya pikir mereka sudah memahaminya. Berhenti bercanda. Bahkan Lu Xingchen, yang menduduki peringkat pertama dalam hal persepsi, membutuhkan waktu satu bulan untuk memahami seni bela diri tingkat rendah. Mereka baru berada di sini kurang dari empat jam. Bagaimana mereka bisa memahaminya? Saya tidak suka anak muda yang sombong. Pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Master Aula Seni Beladiri menghela nafas dan berkata, Saya pikir mereka semua adalah bibit yang bagus. Saya ingin mencari kesempatan untuk mengelabui mereka ke Aula Seni Beladiri. Sekarang, sepertinya itu tidak perlu. Orang tua berambut merah berkata, Menyerahlah. Orang sombong seperti itu, betapapun berbakatnya mereka, akan memiliki prestasi yang terbatas di masa depan. Master Balai Seni Beladiri menganggup dan langsung menghilang. Percakapan keduanya terkirim, jadi tidak ada yang mendengarnya. Tetapi jika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengarnya, mereka pasti akan menertawakan keduanya karena kepicikan. Di jalan kecil yang berkelok-kelok. Wolf King dan Fatso tidak bisa berhenti tertawa. Qin Fei Yang berjalan dan merenung dengan kepala menunduk. Fatso melirik Qin Fei Yang dan memeluk bahu Qin Fei Yang. Bos, jangan seperti ini. Tuan Gendut bukanlah orang yang tidak setia. Nanti Tuan Gendut akan memberimu salinan metode budidaya langkah konsolidasi. Dia menghibur. Qin Fei Yang berkata, Seni pertempuran tidak dapat ditiru. Tidak dapat disalin. Fatso tertegun dan berkata dengan bangga, Kalau begitu, tidak ada cara lain. Kamu boleh cemburu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sedikit iri, Tapi sejujurnya, Dia tidak cemburu. Saat ini, Dia hanya bertanya-tanya mengapa begitu mudah baginya untuk memahami seni pertempuran. Bukan hanya dia, Tapi juga Fatso dan Wolf King. Saya mengerti sekarang. Tiba-tiba, Matanya berbinar, Dan dia akhirnya mengerti. Mengerti apa? Fatso dan Wolf King memandangnya dengan bingung. Alasan kenapa kita bisa memahami seni pertarungan begitu cepat adalah karena kita telah membuka pintu potensi. Setiap pintu potensi terbuka, potensi kita akan semakin meningkat. Dan potensi berhubungan dengan pemahaman truki. Semakin baik potensinya, semakin baik pula pemahamannya. Dengan kata lain, pemahaman kita jauh melampaui orang lain. Qin Fei Yang menjelaskan. Fatso tiba-tiba berkata, Jadi begitu. Tuan Gemuk mengira itu karena bakat Tuan Gemuk. Tidak bisakah kamu menjadi begitu narsis? Wolf King memutar matanya ke arahnya dan berkata, Orang tua berambut merah itu sepertinya tidak menyukai kita. Qin Fei Yang berkata, Dia pasti berpikir bahwa kita memilih seni pertempuran yang lebih rendah dan tidak ingin memahaminya. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa kita menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah. Fatso terkeke, Jika kita memberitahu dia bahwa kita telah memahaminya secara menyeluruh, Saya ingin tahu bagaimana reaksinya. Ayo pergi, Ayo cari lelaki tua sialan itu untuk pamer dan tampar wajah lamanya. Ketika Wolf King mendengar ini, Dia langsung menjadi bersemangat. Sebaiknya kau hentikan. Lagi pula, Aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang tua yang terlalu percaya diri seperti itu. Ayo kembali dan perbaiki beberapa pil penyembuh dan pil penambah tulang, Lalu kita akan pergi ke luar kota. Kata Qin Fei Yang. Mengapa kita pergi ke luar kota? Fatso mengerutkan kening. Meskipun aku telah sepenuhnya memahami seni pertarungan, Aku masih perlu mempraktikannya dalam pertarungan sebenarnya. Begitu Qin Fei Yang selesai berbicara, Kristal gambar itu bergerak. Saat dia mengeluarkannya, Bayangan Yin Yuan Ming dengan cepat mengembun. Yin Yuan Ming tersenyum dan berkata, Saudara Qin, Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan terlalu sopan. Jika ada yang ingin kamu katakan, Katakan saja. Saudara Qin memang orang yang jujur. Yin Yuan Ming tertawa dan bertanya, Saya ingin tahu apakah Saudara Qin masih memiliki pil potensial. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Dua pil yang kuberikan padamu terakhir kali menghasilkan lebih dari 20 miliar. Apakah itu masih belum cukup? Yin Yuan Ming tertegun dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, Anda salah paham. Kali ini, saya akan membelinya dengan koin emas. Saya tidak akan mengambilnya secara gratis. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu katakan padaku, Berapa harga satu pil? Yin Yuan Ming mengulurkan jarinya dan berkata, Angka bulat, 10 miliar. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu beritahu saya harga transaksi spesifik Dari dua pil potensial yang dilelang sebelumnya. Yin Yuan Ming berkata, Yang pertama dilelang seharga 11 miliar, Dan yang kedua dilelang seharga 10,9 miliar. Dengan kata lain, Jika saya menjualnya kepada Anda seharga 10 miliar, Anda akan mendapat sekitar 1 miliar lagi. Kamu benar-benar berbisnis dengan hati nurani. Kata Qin Fei Yang. Meskipun 1,8 miliar juta tidak berarti apa-apa bagi Qin Fei Yang saat ini, Jika diakumulasikan, Itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Dia membawa lebih dari 200 pil. Jika dia menjual semuanya ke Tresor Pavilion, Mereka bisa mendapatkan setidaknya 200 miliar. Saudara Qin, Kamu tidak boleh mengatakan itu. Meskipun Tresor Pavilion menghasilkan banyak uang, Kami harus beriklan dan melakukan serangkaian hal sepele. Kami harus mengurangi biayanya. Sebenarnya, penghasilan kami tidak banyak. Yin Yuan Ming tersenyum. Apakah menurutmu aku bodoh? Dengan kekuatan pil potensial, Begitu beritanya tersiar, Banyak orang akan langsung bergegas merebutnya. Apakah masih perlu beriklan? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Yin Yuan Ming tersenyum malu dan merasa tidak berdaya. Bocah ini terlalu sulit untuk dihadapi. Mata Qin Fei Yang berkilat, Dan senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata, Tentu saja, Saya bisa menjual potensi pelet kepada Anda, Atau bahkan memberi Anda dua lagi. Tapi saya punya syarat. Kondisi apa? Yin Yuan Ming sangat gembira. Qin Fei Yang berkata, Saya ingin seni pertempuran yang sempurna. Seni pertarungan yang sempurna. Yin Yuan Ming tertegun dan tersenyum pahit, Tidak ada seni pertempuran yang sempurna di seluruh negara spiritual. Di mana Anda ingin saya mencarikannya untuk Anda. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tidak ada satupun di seluruh negara spiritual. Tampaknya seni pertarungan yang sempurna harus menunggu sampai dia kembali ke ibu kota. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu mari kita gunakan seni pertempuran tingkat tinggi. Yang terbaik adalah jika ada seni pertempuran tambahan. Yin Yuan Ming menghela nafas, Tidak mudah menemukan seni pertempuran yang unggul, Terutama seni tambahan. Saya akan mencoba yang terbaik. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Baiklah, bantu saya menyiapkan 1 juta set bahan untuk pil pertempuran Qi. Saya akan datang dan mengambilnya besok. Apa? 1 juta set. Yin Yuan Ming tercengang. Setelah Qin Fei Yang mematikan kristal gambar, Dia langsung kembali ke ruang alkimia. Baru keesokan paginya dia keluar dari ruang alkimia. Sebanyak 3.000 pil penyembuhan, 3.000 pil penambah tulang, Dan 1.000 pil generasi telah dimurnikan. Semuanya adalah pil dengan dua pola. Setelah menyimpan pil dan tungku ke dalam kastil, Qin Fei Yang keluar dari ruang alkimia bersama Wolf King dan Fatso. Pada saat itu, Enam sosok memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Itu adalah enam pemuda dan pemudi dengan kekuatan mental tingkat 9. Tapi saat ini, Mereka berenam mengalami luka memar di hidung dan mata bengkak, Serta berlumuran darah kotor. Ekspresi mereka mengerut, Dan mata mereka tidak bernyawa saat mereka memandang Qin Fei Yang dengan menyedihkan. Qin Fei Yang tidak bisa menahan amarahnya. Tanpa berpikir panjang, Dia tahu itu pasti mahakarya Sao Hong dan Dong Cheng. Dia terbatuk-batuk dan bertanya dengan bingung, Apa yang kamu lakukan? Saudara senior Qin, Tolong lepaskan kami. Saat itu, Kami buta karena telah membantu Lu Ziyuan dan yang lainnya mempermalukanmu. Tidak bisakah kami bersujud dan meminta maaf padamu? Mereka berenam berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan memohon. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, Membuka portal, Dan pergi bersama Wolf King dan Fat So. Ini sudah berakhir. Kami pasti akan mengalami kesulitan. Kenapa kita begitu bodoh menyinggung perasaannya? 340. Paviliun Harta Karun Begitu Qin Fei Yang tiba di sini, Dia langsung menuju Yin Yuan Ming. Saudara Qin, Kamu datang sangat pagi. Semua tanaman herbal ada di sini. Di ruang VIP. Yin Yuan Ming menggelengkan kepalanya, Mengeluarkan empat tas kiankun dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Gendut, Lihatlah. Yin Yuan Ming terkeke, Jangan khawatir, Paviliun Harta Karun kami paling takut reputasi kami rusak, Jadi kami tidak pernah berbohong. Kamu mungkin sudah lama mengenal seseorang tanpa memahami sifat aslinya. Fat So terkeke, memeriksanya sedikit, Dan berkata kepada Qin Fei Yang, Tidak ada masalah. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Yin Yuan Ming menilai Fat So. Naluri pertamanya mengatakan kepadanya bahwa Fat So yang gendut ini tidak sederhana. Bukan kekuatan, Tapi otak. Fat So menyimpan tas kiankun dan berkata dengan bangga, Tuan gendut adalah tangan kanan bos. Dia biasanya tidak muncul. Yin Yuan Ming tersenyum, Senang sekali. Kamu terlalu baik. Tetapi jika steward Yin bisa memberi saya diskon, Itu akan lebih sempurna. Maka potensi pil akan lebih mudah didapat. Senyum sinis terpancar di mata Fat So. Eh. Yin Yuan Ming tercengang. Dia mulai menawar begitu dia tiba. Yin Yuan Ming bertanya, Kalau begitu, Tuan gemuk, Diskon apa yang Anda ingin saya berikan? Itu tergantung pada ketulusan steward Yin. Kami juga paling suka berurusan dengan orang-orang yang tulus. Fat So terkekeh. Dengan kata lain. Semakin banyak diskon, Semakin tulus. Jika diskonnya rendah, Akan sulit menjalin kerjasama yang mendalam di masa depan. Fat So yang licik. Yin Yuan Ming mengutuk secara diam-diam. Semula. Dia ingin melemparkan masalah ini pada Fat So. Lagi pula, Diskonnya semuanya berupa uang. Semakin banyak diskon, Semakin banyak uang yang hilang. Tapi dia tidak menyangka kalau dia akan dengan cerdik didorong kembali oleh Fat So. Dan dia bahkan melakukan skagmat padanya. Fat So ini memang tidak sederhana. Dia merenung sejenak. Dia mengeraskan hatinya dan berkata sambil tersenyum, Aku akan memberimu diskon 50%. Apakah ini cukup ketulusan? Fat So tersenyum dan berkata, Cukup, cukup, cukup. Terima kasih, pengurus Yin. Qin Fei Yang juga tersenyum lebar. Dia segera menghitung 5 miliar koin emas dan menyerahkannya kepada manajer Yin. Total harga bahan untuk 1 juta pil battle key adalah 10 triliun. Dengan diskon 50%, totalnya menjadi 5 miliar. Fat So ini benar-benar tahu cara menawar. Menyingkirkan taskian kun, Qin Fei Yang meminta koordinat luar kota dari manajer Yin dan membuka portal. Melihat Qin Fei Yang hendak pergi, Yin Yuanming buru-buru berkata, Saudara Qin, tunggu sebentar. Ada yang lain. Qin Fei Yang bingung. Saudara Qin, karena ini adalah kerjasama yang mendalam, kita harus lebih percaya satu sama lain. Beritahu saya bahan obat untuk pil potensial dan saya akan membantu Anda mengumpulkannya. Kami akan membagi keuntungannya secara merata. Kata Yin Yuanming. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Pelayan sedang sibuk, jadi saya tidak akan mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Dua pria dan seekor serigala masuk ke portal satu demi satu. Anak nakal. Yin Yuanming sedikit terkejut. Ketika portal itu menghilang, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Awalnya, dia berencana mencari bahan obat untuk pil potensial dari Qin Fei Yang dan menaikkan harganya untuk mendapatkan keuntungan besar. Dan dengan cara ini, dia bisa mengambil inisiatif. Karena, selama dia mengumpulkan semua bahan obat di tangannya, Qin Fei Yang akan membelinya darinya. Pada saat itu, dia tidak akan seperti sekarang, terkekang di mana-mana. Tapi dia tidak menyangka kewaspadaan Qin Fei Yang begitu kuat sehingga dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pria muda yang sangat licik. Namun, dari mana Qin Fei Yang mendapatkan resep pil potensial? Yin Yuanming tidak dapat memahaminya. Titik. Desir. Pada saat yang sama, dua pria dan seekor serigala turun ke depan sungai karena kehabisan udara. Sungai itu sangat lebar, panjangnya lebih dari 20 meter. Derasnya air sungai menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Beberapa ratus meter di hulu, ada puncak besar yang tingginya ratusan kaki. Air terjun besar mengalir deras seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang. Momentumnya sangat besar. Ini sudah terjadi di luar kota. Jaraknya sekitar 2 hingga 3 mil dari ibu kota negara bagian. Kekuatan binatang buas di daerah ini pada dasarnya berada di alam leluhur bela diri. Ada juga beberapa raja binatang yang memiliki kekuatan raja perang. Namun, perlu diketahui bahwa ibu kota negara bagian ini dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung. Dan ini hanyalah pinggirannya. Jauh di dalam pegunungan, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan berada di alam kaisar perang. Fatso melihat sekeliling dan mengerutkan kening, Bos, dengan kekuatan kita, kita pasti bisa terus melangkah lebih dalam. Wolf King berkata, Benar, di tempat terkutuk ini, aku bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Jangan terlalu tidak sabar, ayo temukan raja binatang buas di area ini untuk menguji kekuatan kita. Kata Qin Fei Yang. Temukan raja binatang buas. Fatso dan Wolf King saling berpandangan dan langsung menjadi bersemangat. Selama mereka tidak bertarung dengan binatang buas alam marsial leluhur, itu akan baik-baik saja. Dua pria dan seekor serigala melompat dan bergegas menuju seberang sungai. Mengaum. Menabrak. Beberapa hewan air melompat keluar dari sungai. Tubuh mereka sangat besar. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit dua pria dan seekor serigala. Namun, mereka tidak kuat. Menilai dari aura mereka, mereka seharusnya hanya berada di alam marsial leluhur bintang delapan. Lihatlah telapak pengejar angin tuan gemuk. Fatso tertawa keras dengan semangat tinggi. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Pertempuran api ki muncul dan berubah menjadi badai yang mengguncang dunia, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Begitu badai muncul, sungai di bawahnya segera tersapu, dan beberapa binatang buas ditelan badai. Mengaum. Diiringi beberapa ratapan, beberapa hewan air itu langsung hancur berkeping-keping oleh badai. Darah segar mewarnai badai itu menjadi merah. Suara mendesing. Dua pria dan seekor serigala mendarat di pantai seberang. Badai pun meredah dengan dentuman keras. Wolfking berkata, tidak buruk. Fatso tersenyum bangga. Meskipun itu hanya teknik pertarungan yang lebih rendah, tingkat kematiannya masih sangat mengesankan. Berikutnya. Kedua pria dan seekor serigala sepertinya dirasuki oleh dewa kematian saat mereka terus-menerus menantang raja binatang buas di area ini. Dalam waktu kurang dari dua hari, semua raja binatang dibunuh oleh mereka. Mereka kurang lebih telah menguasai teknik bertarungnya masing-masing dan mampu menggunakannya dengan bebas. Betapa membosankan. Pada hari ini, Wolfking berdiri di puncak gunung dan mengamati area di bawahnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan. Namun, dia terlihat tidak tertarik. Dengan kekuatan dua pria dan seekor serigala saat ini, binatang buas di area ini benar-benar hancur. Tidak ada tantangan sama sekali. Fatso berkata, bos, karena teknik bertarungnya hampir selesai, jangan buang waktu lagi dan kembali ke aolah suci. Wolfking buru-buru berkata, jangan, saya belum cukup bermain, ayo lanjutkan lebih dalam. Fatso menciutkan lehernya dan berkata dengan ketakutan, Saudara Wolf, wilayah yang lebih dalam dipenuhi dengan binatang buas raja perang dan kaisar binatang buas kerajaan perang, kami mendekati kematian. Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Raja serigala memelototinya dengan marah. Tidak peduli seberapa kuat Fatso terkutuk ini, wajahnya selalu terlihat malu-malu. Kinfei yang merenung sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, Fatso benar, jangan buang waktu, ayo cepat berkultivasi. Ledakan. Mengaum. Tapi saat dia selesai berbicara. Jauh di dalam hutan. Ledakan yang menghancurkan bumi dan raungan yang dahsyat terdengar pada saat yang bersamaan. Gelombang pertempuran pecah. Ada situasi. Mata Raja Serigala berbinar. Dia berlari menuruni gunung seperti gumpalan asap dan berlari menuju arah suara tersebut. Fatso berkata dengan marah, Bos, lihat, sifat liarnya semua karena kamu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, ayo pergi dan lihat. Saat mereka semakin dekat, pria pertempuran menjadi semakin intens. Sepuluh napas kemudian. Kedua pria dan satu Serigala tiba di sebuah bukit kecil. Puluhan meter di depan, seorang pria dan seorang wanita sedang bertarung dengan monster kerajaan perang. Pria dan wanita itu tampak sangat muda, sekitar 24 atau 25 tahun. Mereka mengenakan pakaian putih. Pria itu adalah Raja Pertempuran Bintang 3. Wanita itu adalah Raja Pertempuran Bintang 2. Tapi binatang itu lebih kuat lagi. Keduanya penuh luka dan hampir tidak bisa melawan. Fatso berkata, mereka adalah murid Aula Seni Beladiri. Pakaian di dada mereka disulam dengan pedang kecil. Itu adalah simbol dari Aula Seni Beladiri. Dan, tiba-tiba, pria itu memperhatikan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu adalah Qin Fei Yang. Mata pria itu berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, Saudara Senior Qin, kebetulan sekali, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Kakak Senior Qin. Wanita itu tercengang. Dia menoleh dan sangat gembira. Dia buru-buru berkata, Saudara Senior Qin, cepat bantu kami. Wolf King berkata dengan nada menghina, Bukankah orang-orang dari Aula Seni Beladiri sangat kuat? Apakah Anda masih membutuhkan bantuan kami? Cao Jian, Dong Fang Yue, Master Balai Seni Beladiri, dan lelaki tua berambut merah. Tindakan keempat orang ini selalu membuatnya sangat tidak bahagia. Jadi dia tidak menyukai orang-orang dari Aula Seni Beladiri. Apa maksudmu? Pria dan wanita itu bingung. Mereka sepertinya tidak menyinggung ketiga tuan ini. Ini adalah masalah hidup dan mati, keduanya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Wanita itu berkata dengan menyedihkan, Saudara Senior Qin, tolong bantu kami. Namun, Qin Fei Yang sepertinya tidak mendengarnya, dan dengan cermat mengamati binatang buas itu. Segera dia menemukannya. Di mata binatang buas itu, ada kemarahan yang melebihi akal sehat. Bahkan sedikit gila. Qin Fei Yang bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Jika itu hanya pertemuan kebetulan, binatang buas itu tidak akan segila itu. Mendengar pertanyaan Qin Fei Yang, keduanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kepanikan. Namun dalam sekejap, mereka menutupinya. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu. Namun, semua kelainan ini jelas ditangkap oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan membantumu. Baiklah, aku akan memberitahumu. Kami mencuri lima pohon kaca api merah dari sarangnya, kata Anitian. Selama kakak senior Qin dapat membantu kami, kami bersedia memberi kalian berdua sebagai hadiah. Pria itu berkata dengan cemas. Lima. Kedua pria dan serigala itu saling memandang. Mereka sebenarnya bertemu lima orang sekaligus. Keduanya sungguh beruntung. Qin Fei Yang berkata, serigala bermata putih, pergi dan bunuh dia. Ini sangat mudah. Serigala bermata putih tertawa dan berlari ke depan binatang buas itu, sambil meraung, Rage of Berserk. Pemandangan menakjubkan muncul. Ia berdiri, cahaya kemasan bermekaran di sekujur tubuhnya, dan anggota badan serta tubuhnya mengembang dengan cepat. Rambut di sekujur tubuhnya juga berdiri. Akhirnya, tubuhnya menjadi lebih besar. Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol. Anggota tubuhnya setebal setengah baskom, dan tampak kuat dan bertenaga. Ia sekarang seperti pria berotot, dipenuhi dengan keliaran yang kejam. Ini adalah kondisi pertarungannya setelah mengolah Rage of Berserk. Aura yang sangat kuat. Pupil pria dan wanita itu menyusut dan buru-buru lari ke belakang. Tapi binatang buas itu sangat mudah tersinggung. Terima kasih telah menonton!